Kita se-international person, tapi di dalam hati ini se-Indonesia mungkin. Apa yang bisa dibuat sebagai latar belakang, di sini yang kedua, Pak Budiman langsung men-share apa yang ada di pengalamannya tentang suka-dukanya sebagai arsitek. Nanti mungkin akan dibuat lebih cair, jadi di tengah-tengah kita nanti ada semacam Q&A yang terkendali, jadi saya akan moderasikan langsung. Dan tanya-tanya nanti akan ada interpretasi setelah Q&A, nanti ada interpretasi dari saya sendiri untuk menutup supaya apa yang kita dapat hari ini. Jadi nggak ngambang gitu ya. Saya mulai dulu ya. Oke Pak Budiman, seorang arsitek. Ada perai banyak sekali award dari 1991, 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2015 di IAI. Peraih juga citation award dari Hosea Institute of Architect tahun 2013 dan 2015. Beliau kuliahnya di Melbourne School of Design. pernah kerja sama Profesor Jan Browen di Netherlands, di Hong Kong, di Australia. Nanti mungkin kita bisa dapat elaborasinya dari Profesor Jan Browen. Tahun 1983, saya kira lebih mudah. Tahun 1983 Pak Budiman mulai DCM Jakarta. tahun 1972, DCM terbentuk. Jadi sebelas. 1987. Oh, 1987. 1987 yang DCM Jakarta. Kalau yang 1972 yang... Sebenarnya saya... 1972. Oh. DCM Internasional. Oh, DCM Internasional. 1972. Jadi sebelas tahun kemudian Pak Budiman, DCM Jakarta 1987, Duta Selamat Mandiri. Ya Pak. Habis itu Pak Budiman ini sangat interes dengan sustainable architecture. tapi yang lucu adalah ada cultural and sustainable architecture and cultural, tapi dimasukin ke physical entity. Physical entity itu berarti harus ada resultnya di dalam arsitekturnya gitu. In terms of the form, in terms of the program, in terms of the result aja gitu. Nah itu yang mungkin susah. Jadi nggak cuma ngespeak-ngespeak aja tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi lebih begitu mungkin saya lihat. Nah, pada akhirnya saya coba bahas sedikit. Tadi ini punya Tuhan, Omah dikasih buku ini sama Pak Budiman. Ini bisa dibaca di Omah. Tangan dong. Nanti Pak Budiman bisa kasih preview buku ini ya. Tapi tadi saya baca sedikit dari bukunya yang sebelumnya gitu ya. Yang ini saya coba garis bawahan sedikit. Denton Kruger Marshall, The Rule of Planning and the Right Back Elements. Nah, di preview-nya, di sini ada salah satu penulisnya namanya Dian Sujik. Itu banyak menulis buku juga. Itu bukunya tentang... Banyak tentang para biografi para arsitekt. Tapi ini menjelaskan tentang Right Back Elements. Dimana Right Back Elements itu digarisbawahi tentang sesuatu yang tidak biasa, unik, ada identitas, dan selalu tidak pernah menyerang untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, itu... Itu... Dia cerita di sini, penulisnya, dan begitu pesawat datang ke Melbourne itu, dia ngeliat ada suatu curve, ada 7 derajat, bergaris-garis merah gitu. Jadi Melbourne itu keliatan something yang unik, baru masuk ke metropolis-nya yang udah banyak high rise. Nah, itu... Dia curious sebenarnya ini, itu ada apa gitu di kota ini? Dan ternyata yang muncullah satu figure, satu bureau namanya Denton Kruger Marshall. Jadi itu, dia bilang tidak mudah untuk membuat sebuah entitas yang solid dan besar, tapi masih punya karakter yang kuat. Nah, ini mungkin kita bisa gali bitter and sweet-nya sampai ke arah titik yang architectural-nya. Saya pikir itu, preview dari saya, ini nanti sambil di-adalkan jadi selalu bisa dilihat-lihat bukunya. Saya langsung over ke Pak Budiman. Yang dari luar kota? Berapa orang? Kalau boleh tanya? Dari mana? Oke, bisa... Dari luar kota, luar Jakarta? Satu? Dari... Bogor. Dari luar Medan? Medan. Bandung. Kota atau Serang? Serang? Lainnya dari Jakarta. Gak ada yang dari Malang gitu gak ada? Tidak boleh. Sama-sama saya kalau itu. Tapi ada... Mudah-mudahan gak bosan. Saya tuh mungkin waktu ngobrol-ngobrol sama Rich, saya pikir memang buat saya tuh karena pengen cerita padanya, saya tuh gimana sih mulainya sampai hari ini gimana? Karena kalau udah lama di arsitektur, udah lama di arsitektur tuh, Anda... Looking forward ke yang the next one, the next one, the next one. Tapi arsitektur tuh harus hati-hatikan. Jangka panjangnya tuh per lot itu bisa 3 tahun, 4 tahun gitu. Tanpa dirasa tuh kamu tau-tau udah berumur. Karena... Tapi sebenarnya saya rasanya kok kayak masih dulu aja gitu. Karena ngeliatnya ke depan terus gitu. Saya orangnya bukan ngeliat ke belakang gitu. Tapi kalau dilihat suatu-satu saya suka berhenti, terus mengingat yang lalu. Memang sebenarnya arsitektur tuh bisa... You have to navigate dari permulaan tuh. Anda sekarang rata-rata umur 30an mungkin ya. 25 sampai 30 kira-kira gitu ya. Nah pada saat itu... Jadi mungkin kalau lebih cocok itu sebenarnya hari ini tuh saya cerita tentang apa sih sebenarnya yang kejadian sampai bisa sampai hari ini. Kalau cuma ngomong proyek aja, gampang. Karena proyek itu ya kira-kira nambah-nambah terus gitu. Nah... Saya itu dari Malang. Lulus. Terus harus... Zaman dulu kalau ke Melbourne. Harus... ECC namanya. Itu SMA klas 3 lagi. Matriculation. Dulu ITB juga ada matriculation. Nah... Untuk setahun itu masuk ke SMA lagi. Pakai seragam anak SMA lagi. Terus dalam setahun itu harus bisa ujian negaranya sana. Terus dilihat bisa masuk mana gitu. Melbourne atau Sydney atau mana. Saya di Malang. Nah... Pilihan pertama saya tuh... Karena saya asal Malang. Pilihan pertama saya tuh dulu kalau di Malang tuh... Hampir-hampir gak ada arsitek waktu itu. Kayak Pak Hans, segala itu kan semua ke luar Malang. Jadi di Malang tuh adanya cuma anemer. Selama tau anemer tuh apa ya? Builder. Kalau dikasih namanya builder. Jadi... Orang yang bisa ngambar, bisa bangun. Mesti ingat di struktur gitu. Jadi saya waktu itu mikirnya gampang. Saya mau dua-duanya aja. Sekolah sipil. Terus menerusin sekolah arsitektur gitu. Pemikirannya begitu. Sebelum itu sebenarnya saya tuh sudah ada satu tempat di Bandung untuk jadi dokter. Karena kebetulan om saya itu Profesor di Umpad. Ada catah satu. Jadi saya tuh musuhnya jadi... Saya musuhnya jadi dokter. Anaknya dia musuhnya jadi arsitek gitu. Bisa akhirnya switch. Saya ini jadi arsitek, jadi dokter. Nah, di sana saya mulai selang lulus masuk ke Melbourne University tapi bagian sipil. Setelah engineering tuh tahun pertama bebas. Tahun umum, baru tahun keduanya sipil engineering. Setelah setahun di sipil engineering tuh saya, sebelah saya ini anaknya Profesor Sipil Engineering. Dua-duanya pada gelisah gitu. Sampai akhir tahun kedua kok ngerjainya jembatan melulu gitu. Saya bilang, kapan mulai bangunannya gitu. Suatu saat kita ngomong-ngomong, ayah coba nyeberang ke kampus sebelah di arsitektur. Kita kesana kok cocok gitu. Jadinya terus minta izin untuk pindah ke arsitektur. Akhirnya kita berdua pindah ke arsitektur. Sampai... Tapi saya di arsitekturnya ngacak jadi. Saya untuk strukturnya bisa masuk tingkat tiga. Untuk desainnya bisa masuk tingkat satu lagi gitu. Jadi teman saya di arsitektur jadi banyak gitu. Ada untungnya juga. Tapi membingungkan saya nggak pernah punya... Nggak pernah punya grup. Nggak pernah belong to one group. Nggak pernah. Memang seumur hidup saya merasa saya itu figure transisi. Jadi di AMI saya paling tua. Saya masukkan di AMI, dimasukkan di buku AMI itu karena saya satu-satunya yang proyeknya. Waktu itu sudah ada, sudah dibangun yang gede gitu. Jadi, tapi saya termasuk yang paling tua di AMI. Jadi saya nggak bisa nge-gangnya bener-bener bareng-bareng mereka diandung. Nggak, saya munculnya sekali-sekali aja gitu. Jadi saya selalu tiga transisi. Nggak apa-apa, memang hidup saya kayak begitu gitu. Nah, setelah saya lima tahun selesai, Bisuda berdua dipanggil sama profesor. Eh, kamu tuh udah main-main lima tahun tuh di arsitektur. Kamu kelarin dong yang beneran. Maksudnya yang civil engineering. Kita ngabur. Nah, ceritanya gitu. Pada waktu selesai, saya tuh punya profesor namanya Yu O'Neill. Orangnya ngomong bahasa Indonesianya flawless. Nggak ada aksennya. Orang itu bener-bener cinta Indonesia. Dia waktu lulus belajar di London, kembali ke Australia, dikirim ke Indonesia. Jadi dia mungkin tahun 56-57 waktu Indonesia baru merdeka itu, dia termasuk bantuan Australia ke Indonesia. Jadi dia tuh pernah, kalau cerita dia tuh kerja di PU dan pasar. Kerjanya di Ubud tuh naik sepeda. Dia bilang kalau dari Ubud, malem pulang, cuma ngeliat anu, apa gorong-gorongnya anu, apa, oke pengairan dan lain-lain. Dia kalau pulang naik sepeda tuh, di tengah jalan tuh orang masih, ngeliat wayang kulit di tengah jalan, karena asfalnya anget. Jadi duduknya anget. Berarti nggak ada mobil. Kalau mobil satu lewat, itunya kayak pindah gitu, layarnya pindah, nanti ke tengah jalan lagi. So, dia tuh figure yang bener-bener cinta Indonesia. Nah, kebetulan dia tuh kalau di Melbourne University adalah guru besar Asian Architecture. Jadi, satu generasi orang-orang asiani yang selalu bikin Asian Architecture itu kenal baik dengan dia. Dan dia sangat orientalis Indonesia. Sampai hari ini. Pacarnya juga Kartika Avandi. Oh, Kartika Avandi, Pak? Iya, dari dulu pacaran. Dari sekarang kaki-kaki Nini-Nini. Umurnya udah 85, dua-duanya gitu. Tapi saya menceritakan ini supaya kalian-kalian ini dalam perjalanan hidup kalian itu akan kemasukan, apa ya, influences dari orang-orang. Dari buku dan lain sebagainya. Itu diterima aja. Kamu tuh mesti absorb apa yang ada. Malah kamu mesti cari, menurut saya. Nah, Yonil ini salah satu figure yang mempengaruhi saya untuk cinta tanah air. Karena saya memang orang malang. Kalau kamu orang malang ya. Zaman tahun 70-an. Itu memang kamu kerjanya kalau liburan naik gunung. Kamu dikelilingin Wanjapai, Singosari, sama Kediri. Jadi hidup kamu itu memang saat di daerah dingin yang culturalnya cukup kuat. Dan kamu outdoor. Memang orangnya itu, paling sekolah dempo. Sekolah dempo itu sekolah yang sangat egaliter. Kita nggak pernah merasa kita itu golongan apa. Anu apa. Dempo itu paling egaliter menurut saya. Untuk waktu itu di Malang gitu. Misalnya gitu, contohnya. Sekolah dempo itu, kalau lagi di pasar gitu. Zaman itu. Yang main itu band bentul. Yang gitar itu Ian Antono. Saya waktu itu, karena saya tahu persis itu karena saya ketua OSIS gitu. Jadi, di dempo itu kalau 17 Agustus. Yang main di piir. Apa, di tengah boulevard di dempo itu 17 Agustus. Itu si Abadi Usman. Abadi Susman, sorry. Oh, itu Ian Antono memang dari dempo? Eh, dulu dia di dempo. Oh. Tapi dia selalu lulus waktu itu. Saya baru masuk. Tapi kalau dempo ada apa? Yang mainnya itu band bentul itu dia gitu. Jadi sebenarnya, kalau dilihat sekarang, Ian Antono. God bless gitu. Ya, sebenarnya. It's... Anda ngerti nggak nih Ian Antono siapa? One of the most talented gitaris rock. Gitaris rock ya. Ya mungkin, saya ceritanya mungkin agak dis... Apa? Agak disjointed. Karena kamu... 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 You don't... Apa? Kamu tuh nggak hidup dengan band kayak... Rolis, kayak... Bentul, Wucok, Harahap gitu. Kamu nggak gitu. Tapi... To be transported to now. Yang dimana dia masih cukup... Apa... Sudah tua, tapi... Cukup dianggap satu rock. Itu... Culture kayak gitu tuh kamu sih... Absorb gitu. Bahwa kamu tuh di Indonesia tuh... You are exposed to that. Sebab pada suatu saat tuh saya ada... Saya ada... Ada... Yoneer bilang... Ah kamu... Sebab John Danton... Bill Cocker sama Barry Marshall... Itu... Kelas satunya di bawah... Yoneer. Yoneer tuh ngajar kelas satu juga... Arsitektur. Menurut saya yang ngajar kelas satu arsitektur kamu tuh yang paling susah. Karena dia harus merubah... Cara lihat... Cara kamu melihat... Arsitektur tuh apa sih? Bangunan tuh apa sih? Gitu. That's quite difficult gitu. Nah... John... Bill & Barry ini salah satu... Grupnya di bawah dia juga... Waktu itu. Sehingga waktu saya lulus... Dia bilang... DCM ini perusahaan baru... Yang lagi akan menonjol gitu. Saya dengar ada proyek di Jakarta gitu. Coba kamu ngomong... Terus saya ngomong... Terus saya sejak saat itu... Di DCM. Sampai... Akhirnya... Terus... Langsung dikirim ke... Jakarta. Tapi karena proyeknya tuh... Waktu itu Astra Tower... Di... Saya dikirim ke Hongkong. Digambar di Hongkong. Misalnya. Tapi saya udah mulai... Balik itu... Sudah mulai... Tahun 83 itu... Mulai bikin... Sebagai site architect di sini gitu. Untuk proyek itu. Nah... Mulainya kayak begitu. Mungkin bisa jelasin... Site architect itu... Ngapain sih Pak? Mereka... Mungkin mereka dari sekarang... Jadi site architect juga gitu. Nggak. Waktu itu... Mungkin bukan site architect ya... Residen architect. Karena... Biasa kalau dari luar negeri itu... Kita dikirim... Sendiri gitu... Ke... Ke Indonesia. Karena ada proyek di Indonesia gitu. Tapi dari dulu... Saya itu ada... Sebenarnya... Choice saya... Saya itu bisa tetap di... Melbourne. Kalau tetap di Melbourne... Arsitek itu pasti... Ah... Tiga tahun lagi... Bisa... Ngicil... Flat gitu ya... Apartment... Empat tahun bisa... Setelah itu bisa kawin... Punya anjing... Punya... Apa... Mobil punya... Kelihatan gitu... Ini bakalnya nanti... Kira-kira lima tahun... Enam tahun... Sudah punya rumah di suburb... Tiap satu minggu... Bersihin... Alaman... Anu... Motong robot gitu... Saya... Cousin saya begitu soalnya... Jadi... Hanya keluarga saya... Yang lima orang... Semuanya bina Indonesia gitu... Karena... Nggak... Nggak ada... Bukannya... Ada choice sebenarnya... Buat saya lebih enak di sana... Saya balik ke Indonesia itu... Pertama... Saya ke tempat... Di Pak Han awal... Karena saya pernah magang tiga bulan... Di Pak Han awal... Di Pak Han awal... Jadi... Kalau di sana itu... Antara... Lima tahun... Tiga tahun... Junior year... Itu dikasih... Architecture... Bachelor of Architecture of Science... Setelah itu... Keluar setahun... Untuk kerja... Saya... Kebanyakan orang dari... Melbourne University... Kerjanya mau di Europe gitu... Sambil jalan-jalan... Terus... Dua tahun lagi... Untuk senior year-nya... Kempat lima... Saya sempat... Sebelum nunggu... Working... Permit... Saya... Kerja di Pak Han... Untuk... Tiga atau empat bulan... Sebelum ke Belanda... Di Anbrower itu... Nah... Hmm... Pada... Waktu saya... Saya cerita... Waktu saya pulang... Sudah graduate... Sudah kerja di... Belvenstown... Saya pulang itu... Saya katanya Pak Han... Arsiteknya Pak Han... Jangan balik ke sini... Jangan balik ke sini... Jangan balik ke sini... Waktu itu belum yuri... Kalau nggak salah... Arsitek itu... Cuma... 500 ribu... Kalau nggak salah... Sebulannya... Jadi... Susah banget gitu... Untuk hidup aja... Susah banget gitu... Di mana Pak Han itu... Sama... Di mana Pak Han itu... Zaman itu ya... Zaman itu tuh... Memang... Arsitektur di Indonesia itu... Dari segitu... Suram... Menganggap zaman dulu... Enak banget sekarang gitu... Saya bilang... Makanan berapa Pak... Makanan itu... Sesuatu makan berapa dulu gitu... Loh... Sebelum itu... Dua tahun sebelumnya... Saya kayak... Intern di sana... Intern di sana itu... Cuma 60 ribu... Iya... 60 ribu rupiah... Tapi saya karena... Dikenalin... Ketemunya Pak Han... Waktu reuni... Sekolah depo... Saya bilang cuma... Empat... Empat bulan... Saya itu... Kalau... Dia bilang... Ya mesti ngikutin kantor kan... Tapi tiap bulan itu... Saya dikasih dari kantongnya Pak Han gitu... Kayak ngasih... Dikasih tambahannya gitu... Entah saya lupa... 100 ribu lagi gitu... Tapi itu... Pacar saya waktu itu... Yang sekarang istri saya... Dia udah... Dia udah... Officer di... ABN Bank... Dia lulusnya kan lebih... Dulu dari... Arsitekt... Jadi dia udah... Udah punya mobil... Jadi... Saya kalau... Waktunya... Naik... Naik... Apa... Naik... Taksi itu habis... Belum... Makanya... Habis aja... Habis gitu... Habis gitu... Jadi memang... Kalau baru lulus... Arsitekt... Itu sebaiknya istrinya... Atau suaminya... Banker... Hahaha... Kalau arsitektiknya... Aman... Kalau arsitektiknya... Aduh... Nasib... Banyak no'am... Banyak no'am... Itu... 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 Bukan begitu... Bicaraan ceritnya... Bicaraan ceritnya... Bicara Marshall... Saya tuh... Langsung... Dollar... Per... Gitu... Nah... Tapi... Dollar... Cuman... Dollar... Dollar... Kalau nggak salah... 1.800... Cukup... Kantor saya... Tapi... Di rumah saya sendiri... Zaman itu... Kalau keluar... Pulang dari luar negeri... Terus... Kawin... Biasanya... Cari rumahnya... Di penjombongan... Karena... Setahun tuh... Kira-kira... Satu juta... Setengah gitu... Anunya... Apa... Cemanya... Jadi banyak... Yang anu tuh... Lewat penjombongan... Kakak saya juga gitu... Jadi saya ngikut dari sekolah... Jadi... DCM Jakarta itu dulu... Di penjombongan... Satu meja... Satu... Anu... Apa... Pakai... Apa ya... Parada slide rule... Meja gambar gitu... Bersama... Apa... Telepon satu... Ya itu... Berapa orang tadi? Saya sendiri... Hahaha... Tapi... Tapi dari saat itu ya... Dari gambar gimana Pak? Gambar sendiri... Gambar gimana... Pokoknya ada pejak gambarnya gitu... Kalau dipotos... Kalau ada pejak gambarnya... Tapi saya tuh... Memang dari dulu... Saya tuh... Saya tuh... Tahu... Kita tuh DCM... DCM itu... Cuma... Gak mau ngerjain rumah... DCM itu... Jadi... Nilai saya tuh... Sepuluh... Bagian... Otomotif yang paling besar... Malah gak sepuluh... Lima... Lima yang top... Jadi... Astra... Indomobil... Bagian food... Di depan saya tuh... Setahun... Saya bisa... Baru bisa... Ngomong sama Pak Ciputra... Itu tiap seminggu... Minggu... Nelfon... Ngomong sama Pak Ciputra... Ngomong sama Pak Ciputra... Gitu... Lewat... Baru setahun... Baru bisa ngomong... Jadi kita tuh... Tahu... Sebenarnya... Kalian-kalian tuh... Mesti tahu... Maunya jadi apa... Gitu... Nantinya maunya jadi... Kalau gak jadi... Ya gak apa-apa... Tapi... Sudah tahu maunya... DCM tuh... Pokoknya... Corporate organizer... Kita gak mau kerjain rumah... Gitu... Meskipun kerjain rumah... Kalau Arste kan... Arste pulang... Pasti ada... Eh... Kakaknya ini... Mau bikin tambah... Renovasi... Rumah... Saya tuh... Kakak tuh... Semua sudah bikin rumah... Sama saya... Dari... Istri sudah... Dari saya sudah... Gitu... Tapi saya gak pernah mau ngomong... Gitu... Dimana juga gak tahu... Seharian gitu... Karena... DCM tuh... Corporate architecture... Kita tuh... International Fund... Kita gak pernah mau jadi... Sampai hari ini... DCM Jakarta tuh... Gak mau jadi... Local Partner... Karena sekali kamu jadi... Local Partner... Kamu tuh tukar gambar terus... Sebelum hidup... Anak buah kamu yang... Notabene maksudnya... Designer semua kan ini... Nantinya jadi tukar gambar... Karena... Desainnya dari luar negeri... Gitu... Jadi... Jadi... Local Partner... Pasti... Desain dari luar negeri... Jadi... Kita kayak... Membersihkan... Masalah-masalahnya... Orang luar negeri... Gitu... Nah... Kalau itu... Memang kantornya sendiri... Namanya kedua... Abis gitu... Kan... Saya tuh bukannya... Kita beruntung waktu itu... Pada tahun... Delapan puluhan itu... Kan... Globalisasi... Globalisasi baru... Nah... Di CM itu... Pemikirannya... Kita itu... Mungkin... Nantinya tuh... Sepuluh orang... Yang memiliki... Desain... 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 Di seluruh dunia... Sepuluh Partner... Sepuluh Partner... Ini angan-angannya waktu itu... Sepuluh Partner... Tapi ada... Senior Partner... Ya... Yang... John... Beli sama beri itu... Yang... Majority... Entah berapa... 60%... Yang lainnya tuh... 40% nya itu... Tapi... Ada di... Indonesia... Ada di mana... Ada di mana... Nah... Ketemu dua kali... Ketemunya... Sekali di Head Office... Di Australia... Sekali di mana aja... Dan itu... Untuk... Selama berapa... 20 tahun... 30 tahun itu... Seperti itu... Nyaman kita itu... Bahwa kita itu... Internasional... Sama-sama... Memiliki... Sama-sama... Memiliki... Itu lain loh... Sama cabang... Gitu... Jadi... Makanya... Kalau kamu lihat... Buka... Buku yang pertama itu... Saya jadi... International Director... Tahun 91... Nah... Kalau sudah jadi... International Director... Saya itu... Kantor... Di Melbourne itu... Kantor saya... Nah... Untuk kami... Saya itu... Saya pernah ngomong gini... Saya pernah... Kakak saya itu... Salah satu... Top Director... Di Astra... Astra kan... Selalu sama Jepang... Ada... Kalau BNB... Sama Jerman... Gitu... Saya tanya... Denny namanya... Kak Denny... Menurut... Pendapatnya itu... Gimana sih... Kita itu kan... Di Indonesia sudah kuat... Apakah... Apakah... Kita itu... Punya 100% Indonesia... Atau... Kita lebih baik... Punya... 10% dunia... Gitu... Dia bilang... Ya... Mesti dunia... Melihatnya... Gitu... Karena apa... Di Indonesia itu... RND nya... Gak bisa ngikutin... Arsitektur pun... Akan memiliki... RND... Gitu... Jadi kaya Astra itu... Gak bisa... Astra mau sendirian... Gitu... Mau bikin mobil... Kayak... Kayak Proton... Gitu... Gak bisa... Harus linknya itu... Dikeluar... Gitu... Nah... Saya ngikutin... Percaya sama dia itu... Dan sampai hari ini... Kita linknya sama DCM... Meskipun sudah berubah... 10 tahun terakhir sudah berubah... Karena... Bill Cocker... Misalnya sudah... Retire... Gitu... Tapi untuk... Mulai... 80... Sampai... 2001... Gitu... Itu... Kita tuh... Solid... Seperti family... Jadi kalau meeting itu... Istri saya juga... Gitu... Meetingnya itu kayak gimana sih? Meetingnya... Misalnya di jelasin... Kalau di Inggris... Misalnya itu dipanggil... Saya... Tadi ini... Supaya kamu terbuka... Apa sih sebenarnya... Yang... Yang penting itu... Yang penting itu apa... Sebenarnya... Menurut saya yang penting itu... Yang saya sebut RND itu gini... Saya kalau waktu itu... Sekarang kalau saya ke Melbourne ya... Saya tuh punya... Tempat duduk di sana itu gitu... Sebagai director gitu... International director... Saya tuh mau bilang... Jadi... Yang... Arsitek di sana itu... Saya bilang... Saya mau lihat... Saya lagi mau... Saya lagi desain... Gedung 300 meter nih... Yang dulu itu loh... Kita bikin di Melbourne itu kan... 600 meter gitu... Mana dong gambarnya gitu... Itu... Jadi saya bisa apa aja... Itu... Maksudnya RND nya... Di sana itu kan... Selalu lebih maju dari kita... Dan... John... Bill sama Barry ini kan... Di... Australia... Gold Medal... Di sana... Dia udah... Sesempuhnya gitu... Jadi... Istilahnya... Gossip arsitekturnya itu... Ya sudah... Gossip tingkat dunia gitu... Bukan... Gossip tingkat... Ehm... Kejompongan... Atau... Jadi... Kalau buat saya... Ke sana itu... Saya... Recharge-nya itu... Benar-benar... Recharge... Dengan... The Elite... Of... The Architecture World... Untuk Australia... Tapi dia kan... Misalnya... George Deter itu... Diundang ke... Kamu pernah... Kalau nggak salah... Dulu namanya... Manhattan Club... Itu... Club yang paling... Salah-salah paling elite di dunia... Yang bisa... Manggil... Siapa aja... Gitu... Recharge... Bisa dipanggil... Dikasihin first class... Suruh... Suruh ke Manhattan... Yang di sana itu... Damendul itu... ANP... Gitu loh... Ehm... Mungkin... Bobston... Mungkin... Si Philip Johnson... Gitu... Kantornya itu... Di salah satu rumah... Di Manhattan... Yang... Sisa... Yang... Masih original... Itu... Elite Clubnya... Jadi... Mau dengerin siapa... Dia panggil aja gitu... Weekend ini... Ya kayak... Saya dipanggil ke sini nih... Itu... Kayak gitu... Dia manggil orang seluruh dunia... Kayak gitu aja... Nah... Jadi John ini memang... Di dunia itu... Is... Ehm... Ketemunya ini... Misalnya Dian Suji... Kamu bilang Dian... Dian Suji itu... Saya sudah bawa ke Jakarta... Dia ke sini nih... 15 tahun yang lalu... Dia itu sekarang... Direkturnya Design Museum London... Has been for a while... Sebelum itu dia... Ehm... Editornya... Ehm... Ehm... Cip Editor yang dari situ... Jadi memang... Network itu paling penting... Yang... Yang Aang kerjain sekarang ini... Networking di... Di... Jepang itu... Itu bener-bener... Harus seperti itu... Ehm... Karena... Gimanapun juga... Di atas itu... Cuman... Karena kenal... Karena networking... Ya... Memang bagus gitu... Konsepnya bagus gitu... Nah... Teorinya bagus gitu... Itu perlu buat kamu dari sekarang... Yang kamu ketemu di arsitektur... Hari-hari ini... Nanti itu... 20 tahun lagi... Sama-sama-sama kamu... Di atas itu gitu... Itu mesti dijaga terus... Ami itu yang ketemu... Ehm... Dalam forum-forum Ami yang dulu gitu... Sekarang juga semua... Sudah... Ehm... Punya... Karir yang cukup bagus... Dan itu mesti di maintain... Sebab itu tradisi arsitektur... Yang... Yang kadang-kadang lebih penting... Dari arsitekturnya sendiri gitu... Karena arsitektur ini... Kamu lihat... Kita gak usah mikir terlalu... Sok... Tentang dirinya arsitektur... Menurut saya... Kalau dilihat ya... Di... Kota ya... Bangunan yang bagus semua apa-apa sih? Bisa dihitung... 50... 60... 70... Ada ribuan bangunan di kota... Jadi... Impact arsitektur di kota itu... Sangat sedikit... Menurut saya... Itu yang mesti di... Terus gitu... Ehm... Jadi... Sebenarnya... Karena itu kita tuh... Komunitasnya ini mesti dijaga terus... Supaya makin banyak... Makin banyak... Makin banyak... Caranya gimana tuh Pak? Memain tank... Lingkaran network tadi... Mungkin memulai... Dan caranya mungkin Pak? Mesti... Ya... Mesti ada yang... Mesti ada yang... Duluin gitu... Kalau dilihat Jepang ya... Kenapa Jepang itu... Sama Amerika ini... Ehm... Itu... Powerhouse waktu itu... Duit di Indonesia aja... Yang jaman-jaman tahun 80 saya... Itu yang gede... Yang gede... Nihon Shike... Niken Shike... Yang ganteng di sini... Karena duitnya dari Jepang... Jadi kalau... Developernya pinjong dari Jepang... Aksiteknya mesti Jepang... Gitu... Ehm... Kenapa dulu DCM... Bisa... Proyek saya pertama itu... Blok Emperasa... Segede itu... Karena... Utangnya Pak Alex Tejah itu... Ke Citicorp... Di Hongkong... Dan DCM di Hongkong... Gitu... Jadi Citicorp... Mau ngasih duit itu... Asal didesain DCM di Hongkong... Gitu... Jadi... Sebenarnya ada link-link seperti itu... Kedua... Link-link kayak... Misalnya dari... Fumihiko Maki... Misalnya... Ehm... Kajima... Dokter Kajima... Itu kan lulusan... Harvard... MIT... Gitu... Jadi dari Amerika... Orang-orang yang... Brilliant... Ini kan kita tahu... Ini brilliant dari Jepang... Gitu... Nah... Ini ngangkat... Dari situ... Terus ngangkat... Yang generasi kedua... Misalnya... Gensutange... Isozaki... Terus... Isozaki kan dianggap... Waktu itu... Postmodernism... Dia termasuk salah satu tokoh... Dia ngangkat lagi... Di bawahnya... Ngangkat Tadawando... Nanti Tadawando... Tadawando... Sama-sama ya... Mungkin ya... Sekarang kan... Ada yang di bawahnya lagi... Penggo Kuma... Sanaan... Dada yang itu... Itu saling... Hubungannya itu... Ke Amerika dulu... Sebenarnya... Ke... Mereka... Malah... Sebelum bisa bahasa Inggris... Sudah... Saya masih ingat tuh... Di Melbourne University... Si... 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 Arata datang... Sesati... Ya bisa ngomong bahasa Inggris... Ada... Ada bentar semangat... Kita juga bisa gitu... Kayak... Saya ngeliat ya... Kalau Australia... Bukit DCM bisa... Tapi... Kalau ke... Jepang... AA kan narikin... Siapa... Siapa... Harus kayak gitu... Estafet... Estafet... Bisa kita ke... Kuala Lumpur aja gitu... AA... Terus... Saya pernah disitu... Terus... Terus... Ada orang... Makin muda... Makin muda... Yang... Yang... Perlu itu... Perlu... Perlu... Secara internasional juga perlu ada... Ehm... Exposure... Menurut saya... Itu... Salah satu... Terus... Saya mulai dari sini... Mulainya... Dari nol itu... Ehm... Enggak mudah... Karena... Ehm... Contohnya gini... Waktu... Saya disini... Kita lagi desain Astra Tower... Kita mulai spesifikasi... Toto... Toto itu... Cuma punya satu... Kloset jongkok... Sama satu... Kloset berdiri... Itu... Tahun... 83... Enggak lama-lama... Benar... Enggak ada produk lain... Kloset jongkok... Satu... Kloset berdiri... Yang paling jelek... Penceng banget... Gitu... Gitu... Itu Toto... Keramik... Cuma ada artis... Keramik yang non-slip... Itu cuma artistika... Lainnya semua dari luar negeri... Jadi kita... Sedangkan kalau sekarang... Saya desain... Tower ini... Enggak ada barang dari luar negeri... Bisa... Semua dari Indonesia bisa gitu... Kecuali genset... Mungkin yang besar ya... Lift... Gitu... Kalau zaman dari luar negeri... Gitu... Gitu... Klosetnya gak bisa dari... Indonesia... Gitu... Itu... Mesti... Kamu... Oh... Anu... Nikmati... Bahwa... Di Indonesia itu... Sebenernya... Zaman sekarang ini... Sangat mudah... Sangat mudah... Desain... Local product... Itu yang maksudnya... Kalau sustainability... Kalau bisa... Ya... Barang-barang Indonesia... Gitu... Kalau bisa... Makanya kita dari... Mayak Ubu dulu... Kan pengen pakai... Andesit... Terus... Andesit itu... Mayak Ubu itu... Andesitnya cuma... 30 cm x 30 cm... Turunnya dari gunung... Pakai... Udah... Pakai ledai... Gitu... Saya gak tahu... Gak bisa... Gede-gede... Gitu... Malanya... Tapi... Mesti... Kalian itu... Mesti... Conscious... Bahwa... Kita itu... Sebisa mungkin... Pakai produk lokal... Kaca aja... Dari dulu... Saya pengennya... Kacanya... Kaca Indonesia... Akhir-akhir ini... Gak bisa lagi... Kalah sama China... Kalah merahnya... Gitu... Kalah cepetnya... Gitu... Kalah itunya... Jadi... Mesti kayak begitu-begitu itu... Mesti di... Sebagai arsitek... Kamu itu juga... Gak cuma... Arsitek gitu aja... Tapi kamu sih... Patriotik juga... Bahwa... Panu itu... Patriotik... Korea sangat... Patriotik... Kalau gak salahnya... Kalau di Korea... Mungkin... iPhone gak laku... Karena dia mau pakai... Samsung ya... Eh... Bukan Samsung malah... LG ya... Ya LG... Karena LG itu... Komponenya dari sekarang... Semua gitu... Kalau Samsung itu... Banyak yang dari China... Hal-hal demikian itu... Kayaknya sepele... Tapi sebenarnya sangat... Sebab kalau sekarang... Saya tanya... Arsitektur itu apa sih... Kedepannya... Kedepannya Indonesia mau gimana gitu... Kita mau teknologi... R&D nya kalah... Kita mau produk... Ehm... Ehm... Mau pakai digital... Apa itu namanya... Ehm... Ehm... Kok digital... Yang... Yang bikin... Ehm... Yang... Digital... Printing... Digital Printing... Gak mungkin kan... Kita... Printing satu rumah... Itu kan gak mungkin gitu... Hmm... Tapi di sana kan... Sudah mau mulai... Architecture... Architecture School... Sudah mau cari... Kalau misalnya... Digital Printing itu... Satu rumah bisa... Digital Printing gitu... Kayak gitu... Bakal ketinggalan terus gitu... Gitu... Justru... Yang kamu cari itu... Mestinya... Cultural Sustainability... Makanya saya bilang... Cultural Sustainability... Itu penting gitu... Yang gak ada itu... Gimana... Rasanya nih... Gedungnya nih... Yang desain orang malang nih... Kayaknya gitu... Kok mirip candi tikus gitu... Kayak gitu... Misalnya gitu... Atau... Kayak yang saya coba nih... Sanur... Gak banyak yang ngomong... Tapi sebenarnya... Sanur itu... Nanti saya tunjukin ya... Sanur itu... Kita mau coba... Kita kan selalu masalah... Kalau... Kalau ke... BTBC... Di Sanur... Di Bali kan... Mana... Kaki... Badan kepala... Kaki... Badan kepala... Kan bolak-balik... Gitu aja gitu... Gimana sih... Saya nih sekolah... Jauh-jauh... Suruh kaki... Nah... Di Sanur kan... Maunya tuh... Saya mau ngasihin... Landscape Bali gitu... Bangunannya ditutupin... Perengan aja... Ditutupin... Apa... Grass Hill gitu... Apa... Bukit... Palsu gitu... Misalnya ya... Terus... Masuk IMB kan... Dibilangnya gini... Pak... Saya ini tim ABG... Tim ahli bangunan dan gedung... Punya Bapak ini perengan... Bukan gedung... Jadi... Saya nggak bisa rekomendasi ke... Bupati... Jawabannya bisa kayak gitu... Nyebelin nggak? Tensinya gimana Pak? Tensinya gimana Pak? Tensinya... Iya... Nanti saya... Saya pikir dulu Pak... Satu tahun loh... Kita... Balik-balik... Suatu saat tuh... Sampai saya tunjukin... Hmm... Tanah Lot... Pak... Tanah Lot di Bali atau nggak sih Pak? Ini ya... Ini apa... Tanah Lot gitu? Ya Bali dong Pak... Tanah Lot... Puri Tanah Lot... Iya... Tiatin Pak... Itu kan perengan Pak... Perengan ya... Kena hujan terus-terus... Ada taneman kan... Terus atasnya ada pura... Kan Bali Pak... Sama lihatin gambar saya juga gitu... Masalahnya gini... Yang punya... Itu... Orang Bali... Dan dia sangat... Patriotik gitu... Dia maunya... Bali ya kita... Ngikutin prosedur gitu... Mesti... Lulus ya lulus... Dengan argumentasi... Setahun akhirnya... Tapi ya lulus gitu... Tapi menurut saya... Itu... Kalau bisa sukses... Itu paling enggak itu... Suatu percobaan... Supaya kita tuh... Culturally sustainable gitu... Bikin Bali... Nuansanya Bali... Tapi modern... Sebenarnya orang lihat... Quite modern gitu... Cuma orang lihat lagi... Ini Bali gitu... Bukan... Bukan gedung lima lantai... Yang berusaha jadi Bali gitu... Ini memang ketutupan gedungnya... Enggak kelihatan gitu... Jadi kayak gitu-gitu tuh... Kita harus... At least... Mesti... Mesti... Modern building... Tapi Indonesia... Gedungnya... Tado Ando... It's completely modern... Tapi Japanese... Karena... Ya enggak tahu apanya gitu... Apa... Semennya... Apa-apanya gitu... Akhirnya tuh jadi... Nah kita tuh... Maksudnya nih... Di cara ini... Ini Indonesia baru gitu... Bukan Bauhaus... Bukan ini... Enggak... Maksudnya... Bauhaus plus... DCM plus... Kalau menurut saya... DCM Jakarta itu sekarang... DCM yang... Indonesia... Dan mulai ada... Efeknya ke DCM luar negeri sekarang... Kalau dulu... DCM luar negeri ke Indonesia... Sekarang ada... Ibasnya kebalik ada... Gedung mereka lebih... Banyak... Tanemannya yang naik gedung... Sekarang gitu... Di mana-mana gitu... Dulu enggak... Melbourne enggak? Enggak kayak gitu... Karena Melbourne kan... Hawanya juga dingin... Enggak gampang gitu... Untuk... Sustain... Tanemannya itu... Enggak gampang... Kamu kelihat aja ke... Heirs of the Mouron yang di... Omito Sandu ya... Yang... Perada itu... Saya pernah ke sana kan... Oh hitam semua gitu... Ya pasti mati semua dunia... Sudah enggak apa... Rumputnya udah mati semua pasti... Di... Dian... Di... Tokyo... Pasti merubah lagi gitu... Doesn't make sense... Untuk... Untuk... Tanaman kayak gitu... Tapi kalau di Indonesia... Kenapa enggak? Ya... 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 Why not... Jadi sebenarnya... Essence-nya itu gitu... Kita... Struggle sih... Sebenarnya Indonesia... Kerja di Indonesia itu... Kayak gini... Saya... Ada orang yang bilang... Kayak... Kamu... Mendayung di Lumpur... Jadi... Maju 2... Mundur 1... Maju 2... Mundur 1... Masih 2... Mundur 1... Seharang sekali... Kalau ada proyek yang... Tuk-tuk... 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 Beda... Kalau gitu-gitu... Ini rumahnya sendiri... Ini pasti... Dikasih nama... Tapi... Sebenarnya... Rumahnya sendiri... Kalau enggak salah... Bodah itu kan... Rumahnya Ari Indra... Yang ada slide-nya itu... Rumahnya sendiri... Iya... Iya... Dikasih nama apapun... Ya... Sebenarnya... Rumahnya sendiri... Kalau itu sih... Oke-oke aja... Kamu... Jempat Lita sih... Boleh aja... Rumah-rumah kamu sendiri... Duit-duit kamu sendiri... Coba bilang sama Pakci... Wah... Kamu ini... Saya kasih slide ya... Dijualnya... Ada slide-nya... Gitu... Ya... Susah... Mungkin... Gitu dulu ya... Sorry... Saya ngomongnya... Kebanyakan nanti... Kalau ada tanya-tanya jawab... Mungkin ada... Tambahan-tambahan... Tapi pada prinsipnya gitu... Tahun pertama... Susah... Tahun kedua... Susah... Tapi... Kita dapet... Blok M Plaza itu... Karena... Sebenarnya... Proyeknya itu... Sudah... Punya IMB... Nihona kita... Saya... Hubungan... Terus bolak-bolak... Saya cuma suatu saat... Saya bilang... Pak... Kita ini... Desainnya dari... Hong Kong... Hong Kong paling efisien pasti... Hong Kong itu... Sekecil apapun... Pasti jadi paling efisien... Dibanding Tokyo... Saya bilang... Ya kalau gitu... Kamu coba dong kalau gitu... Ya... Tapi... Costnya 8.000 US... Untuk... Zaman itu masih muda... Jadi... Saya naik katanya gitu... Dikasih juga 8.000 US... Untuk... Desain... Apa... Coba di Blok M Plaza itu... Benar... Akhirnya... Blok M Plaza yang kita gambarnya... Lebih efisien... Dari... Nah... Kalau... Terus... Akhirnya... Dikasihkan... Proyek... Itu proyek saya pertama... Tapi yang... Proyek pertama... Didesain di Indonesia itu... Hotel Tugu... Nanti... Itu... Itu... Hotel pertama... Setelah itu... DCM Indonesia itu... Kalau di DCM... Ting-tangnya... Hospitality Industry... Jadi... Hotel... Lifestyle Center... Mall itu... Di Jakarta... Jadi kalau ada hotel... Mau didesain di... Waktu itu... Di Sicilia... Itu... Yang desain saya... Andunya... Leap ya... Terus... Balik lagi ke Melbourne... Untuk di... Kembangkan gitu... Kita juga pernah... Desain di Caribbean... Nah... Ini satu lagi... Tambahan sedikit... Kayak di Caribbean... Kita mesti desain... Hotel gitu ya... Kan... Kita kan... Enak aja... Mau desain... Ah... Ini... Melengkung... Ada... Nanti... Paras gitu... Terus... Kayunya... Ada... Stik-stik kayu... Ada... Ditanya... Parasnya dari mana... Batunya dari mana... Pertanyaannya bukan itu aja... Tukangnya siapa yang di... Kebeng itu tuh gak ada tukang... Yang bisa masang batu... Jadi kita di Indonesia tuh... Bener-bener... Manja... Kamu gambar apa aja... Pasti di... Bisa dibangun lah... Ya... Entah... Jakarta... Entah di... Tukangnya ada... Bangunannya ada... Pertanyaannya mendasar... Ini kayu apa... Gak ada kayu di situ... Kayu mesti datang dari... Amerika... Atau dari mana gitu... Jadi... Makanya saya ngerti... Ditebaiko gak ada bangunan bagus gitu... Bukan bangunan bagus... Gak ada bangunan yang... Up to date gitu... Yang bisa macem-macem... Gak bisa... Karena... Tergantung dari... Skill dari orang di situ... Availability of material... Sebenarnya kita tuh... Available-nya di sini semua gitu... Jadi... Dilihat itu dulu... Kalau kamu mau... Yang lebih aneh... Baru... Baru... Yang luxury atau apa... Baru ngambil dari lampu ini... Saya... Itu sih... Dalam perkembangan... Tadi kan ada pilihan corporate... Atau yang... Misalnya... Ada tekanan ekonomi gak sih pak? Misalnya... Waduh... Ini kliennya nih... Tau-tau... Gak ada gitu... Pak Budian mah nanti... Kan harus diperjuangkan ya pak ya... Tekanan ekonomi itu... Misalnya... Waduh... Proyek udah... Ini kosong nih... Gue harus... Ini udah setir atau enggak... Ini apa yang harus gue lakukan nih... Misalnya... Nah... Itu kan sebuah tantangan... Bener... Kejadiannya itu gitu... Waktu... Saya dat... Indonesia itu dulu... Cycle nya 5 tahun... Jadi... Waktu pas dat... Saya datang ke sini itu... Booming nya... Oil itu habis... Jadi... Booming nya oil itu... Dari 75... Sampai 80 gitu... Jadi... Begitu 80 itu udah habis duitnya gitu... Jadi... Waktu itu orang bangun... Gedung-gedung... Gedung... 80 itu turun... Jadi... Waktu... Proyeknya itu... 2-3 itu berhenti... Itu yang paling berat buat arsitek... Kalau dapat proyek besar-besar... Tapi enggak ada yang dibangun... Itu... Kayaknya kamu dapat fee ya... Tapi itu ruginya double... Karena kamu... Sebenarnya enggak ada... Arsitek itu... Apapun yang dibangun... Itu akan menjadi marketing... Untuk yang akan datang... Selalu dari bangunan kamu... Nah... Waktu itu... Karena downtown... Biasanya arsitek... Sekarang enggak terlalu begitu... Dulu itu... Begitu downtown... Kita masuk interior... Kita ngerjain... Bank... Waktu itu kan... Bank lagi meledak ya... Bank-bank asing dulu... Saya... Kalau saya ngerjain Citibank... Waktu itu... Nah... Untungnya saya... Saya ngerjain Citibank... Selama tiga tahun itu... Mindah Citibank... Dari Oil Center... Ke Landmark... Tapi di Citibank... Zaman itu... Ada Ibu Rini Suwandi... Ada... Laksamana Sukardi... Ada beberapa... Tokoh-tokoh... Yang masih... Assistant... Vice President... Atau Vice President gitu... Jadi kalau... Saya sampai kantornya di Citibank... Nah... Dekat dari... CEO-nya... Jadi kalau CEO-nya... Mau naikkan pangkat... Si Sapa gitu... Pasti saya suruh... Bikinkan... Kamarnya gitu... Jadi... Mereka-mereka itu... Mampir... Kalau sebelum makan... Mampir di kamar saya gitu... Di kantor saya itu... Mau lihat... Sebenarnya... Kacang ngomong... Tapi sebenarnya... Dia ngintip... Ada kantor baru enggak gitu... Kalau ada kantor baru... Sapa sih yang naik ke... Jadi Viti gitu... Nah... Mereka-mereka itu... Terus akhirnya... Di bank-bank... Waktu itu... Suatu saat kan... Mereka... Indonesia... Buka bank-bank... Bank BI... Bank LIPO... Bank ini... Nah... Karena... Saya kenal di Citibank... Mereka itu... Akhirnya... DCM itu... Cukup... Dapat pekerjaan... Dari mereka-mereka ini... Jadi pas... Downton itu... Kamu... Memang... Mesti lihat... Apa yang bisa... Dikerjakan... Gitu... Karena... Karena... Kalau... Jus rumah... Kalau rumah... Akan ada terus... Rumah itu enggak pernah resesi... Yuri itu enggak pernah resesi... Rumah-rumah top itu... Enggak pernah resesi... Orangnya bakal punya duit terus... Kalau bangunannya resesi... Begitu... Begitu ada resesi... Yang kena dulu... Bisanya... Gitu... Jadi... Ya... Memang... Arsitek... Apalagi... Waktu... Krismon itu... Waktu... Peristiwa... May itu... Kan banyak... Arsitek... Kalian belum... Arsitek ya... Bukannya belum... Waktu... Waktu... Krismon itu... Banyak arsitek... Yang buka... Restoran... Kan banyak... Di jalan-jalan tuh... Ada restoran-restoran... Kaget gitu... Karena... Enggak ada... Enggak ada kerjaan... Kita tuh... Beruntung... Lagi-lagi beruntung... Karena... Pada waktu... Tutup... Terus buka lagi... Berapa minggu... Kemudian itu... Kita dikasih dua SD... Di Sydney... Yang dari kantor DCMC ini... Dikirim ke Jakarta gitu... Untuk di... Gambar... Gambar kerja... Terus... Saya tuh... Ya itu... Sebenernya dari atas ya... Saya tuh bisa dikasih... Manhattan Hotel... Sama... Maya Ubud... Itu... Pas tahun... 98... Eh... 98... Oh itu ada... Maya Ubud itu 98... Enggak... Gambarnya... Gambarnya... Berpersiapan... Nanti setelah... Yang... Yang aneh tuh... Yang... Manhattan itu... Ya seminggu sekali... Orang Semarang... Dateng... One on one... Sama saya gitu... Tapi... Gambarnya setahun... Ya saya gak apa-apa... Gak ada kerjaan apa-apa ya... Jadi kamu kalau ngeliat Maya Ubud ya... Kamu gak ngeliat... Jadi saya sebulan tuh... Bisa satu minggu di Maya Ubud... Ada satu senior... Arsitek saya... Sebenernya dia... Senior... Drafter... Tapi sudah... Lebih jago dari arsitek... Saya taruh di Maya... Di Ubud... Saya tuh... Sebulan di sana... Terus... Sketch detailnya di sana... Di gambar dia... Saya balik sini... Nanti saya balik... Sudah ada mock-upnya... Rating... Apa... Jadi kalau kamu ke Maya Ubud... Coba dilihat detailnya... Enggak... Enggak ada... Proyek kita yang... Lebih detail dari itu... Karena... Enggak ada kerjaan lain... Ke Dini setahun... Jadi... Oh... Soalnya gini kan... Orang... Kontraktor... Enggak ada... Enggak tahu harga... Waktu itu... Pokoknya... Asal... Asal... Kalau bisa... Bahannya itu... Coba... 10 km... Dari sini... Bukan... Enggak ada dolarnya... Pokoknya... Dolarnya mendadak dari... 2.500... Jadi... 15.000... Yang punya... Kebetulan... Punya... 4 juta US... Dalam... Ya... Dalam US... Mendadak jadi... 60 miliar... Ya... Yaitu... Selesaikan... Gak ada yang tahu... Kontraktor juga... Asal ada kerjaan... Asal ada kerjaan... Asal ada kerjaan... Kitanya sih... Wah... Asik banget... Desain apapun... Kontraktor... Iya... Bisa... Bisa... Sekarang coba kamu... Detail kayak gitu... Wah... Mahal pak... Bisa redesign... Itu... Kadang-kadang... Kadang-kadang... Di saat yang paling... Mencekam... Justru kamu bisa ketemu... Sesuatu yang... Menurut saya... Crismon itu... Liberate... Aspek Indonesia... Kalau dilihat nanti ya... Semuanya dari... Dari... Dari zaman itu... Nah... Sekarang... Sekarang... Kita itu cuma Melbourne... Jakarta... London... Sebenarnya Melbourne karena banyak... Head office... London itu head office di... Europe... Kalau Jakarta ini... Karena saya nggak mau pindah aja... Pokoknya mau di sini... Saya nggak mau kemana-mana lagi... Kalau dulu di mana-mana... Kita itu pernah punya di... Hojimin City... Di... St. Petersburg... Di... Warsaw... Di... Tokyo... Singapore... Aduh... Wanyak banget... Jamannya gitu... Jamannya klien itu mau didekati... Gitu... Kalau sekarang... Melbourne itu banyak proyeknya di Beijing... Malah... Jangan buka di Beijing... Gitu... Kalau bisa... Jangan buka di Beijing... Karena dikira saya... Cuma bayarin lokal... Gitu... Dia maunya wasok... Gitu... Wah... Sama aja... Kayak sekarang... Wah... New York... Gitu... Yang kerja di... Di... Melbourne... Gitu... Raga kayak gitu... Jangan... Jangan buka di Melbourne... Gitu... Selalu gitu ya... Masalahnya itu selalu gitu... Manusia itu selalu gitu... Kalau... Kelihatannya... Biasa... Kelihatannya dekat dengan kita... Dia mau cari yang lain... Gitu... Selalu gitu... Melbourne kan itu... Melbourne dulu ya... Australia ini... Australia arsiteknya jago-jago... Sudah bisa bikin 80 lantai... Suatu saat... Pada saat... Sudah banyak kan... Desainnya udah banyak... Orang Australia... Wah... Kita perlu Norman Foster... Gitu... Suatu saat... Perusahaan di dong... Gitu... Padahal... Suatu... Negaranya udah maju... Kenapa... Saya tanya... New York tuh kok... Semua bangunannya piksel... Ya kan... Dia ke Inggris... Kenapa... Gitu... Karena ada bosan sama yang di... New York... Sebenarnya segampang itu... Dan memang... Anak-anak yang... Arsitek yang baru itu... Challenge gitu... Karena dia dari luar... Dia berani... Berani... Karena nggak gitu ngerti... Tata keramanya New York... Gitu... Jadi dia berani... Baru... Baru gitu... Orang New York... Ya... Oke dong... Kira-kira... Padahal kalau... Orang New Yorknya sendiri... Suruh desain kayak gitu... Wah... Kok kayak begini... Nggak mungkin bisa... Mal... Pertanyaannya... Kadang-kadang naif itu... Ada benernya juga... Gitu... Kamu masih aware... Jadi kamu bisa jago di sini... Tahu-tahu... Kenapa yang dipakai ke orang dari Malang... Gitu... Kenapa yang dipakai ke orang dari... Belitung... Gitu... Karena mungkin... Makanya dari arsitek itu... Jangan berdiri di... Tempat... Jangan keenakan... Kayak di sini... Dulu ada... Shokfen namanya... Shokfen itu... Di semua permata hijau itu dia... Tapi selalu... Stainless steel... Baluster... Kamu nggak tahu... Bukan jamannya sih... Stainless steel... Tapi kalau masuk rumah itu... Wah... Terus ada tangga melengkar... Ke atas... Gitu... Selalu begitu... Gak pernah berubah... Masalahnya itu... Dia gak pernah... Kalau di Jawa itu... Ngomongnya... Ngomongnya melungsung... Gitu... Gak pernah... Padahal kamu itu mesti... Tiap hari mesti berubah... Menurut saya... Then you... Edgy terus... Gitu loh... Jangan... Jangan complacent... Jangan udah enak gitu... Makan soto... Makan... Enak gitu... Kamu sih... Hidup sebagai arsitek itu... Mesti... Kalau misalnya kayak di ujung jurang gitu... Ya jangan di ujung... Satu meter dari situ... Cuma kita tuh mesti ya... Mesti... Kita tuh mesti gini... Kalau saya percaya ya... Di Jakarta ya... Mesti... Ini ada art... Ini ada sains... Kamu tuh mesti di ujungnya sini... Di punggung gunungnya gitu... Jangan... Karena akan di sains... Di sains terus... Jangan akan di art... Di art... Kamu tuh mesti... Karena... Kamu tuh sebenernya mau bikin art... Tapi... Mesti yang bisa dipakai orang... Gitu... So... Ya... Gak... 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 Gak aman... Tapi ya di situ terus... Kamu kalau... Satu proyek ya... Tak... Kamu sudah tahu bakalnya ini... Berarti kamu terlalu aman itu... Kamu kalau... Nanti saya tunjukin... Proyek-proyek kita ada... Bisa gak ya... Kira-kira gitu... Itu baru menurut saya... Ya breaking... Ya un... Enggak usah cari... Niat-liat yang lain deh... Kita aja nih... Kita ini berani gak gitu maju gitu... Kita tuh berani gak eksperimen gitu... Itu yang penting menurut saya... Ada bonderi sama klien gak sih pak... Misalnya... Pak Budiman pernah mikir nih... Kliennya nih suka atau enggak ya... Atau... Nah... Kalau sudah umurnya kayak saya... Enggak berjudi saya... Oh... Enggak berjudi... Iya... Kalau dia enggak senang... Ya... Nanti lari-lari... Silahkan... Susahnya ini orang ini... Ya... Kalau sudah... Ketemu 3-4 kali... Ngomongnya cuma... Bisa turun gak alvinya... Bisa turun gak alvinya... Saya udah lari... Kalau gitu... Lari aja deh... Silahkan sama sahabat... Terus terakhir... Ini nanti sampai proyek terakhir... Masalah terus... Hotel apalagi... Saya kan... Kerjaan saya kan hotel... Hotel tuh kalau dari V di... Di... Tawar terus... Dia sampai beli kasur nanti... Tawar terus... Jadi kamu gak bakal dapet kasur enak tuh gak bakal... Jadi nanti hotel kamu ditanggap apa... Itu... Mesti dipikirkan... Jadi... Nah kalau muda... Segala aja dikerjain... Tapi yang nyobain bapak gak tau tau... Waktu bilang begitu... Ini teman-temannya kan... Mesti ada yang mengalami begitu... Gampang... Saya tuh... Panter saya Prancis... Saya ini... Dia umurnya sudah 70... Dia paling... Berapa... 15 tahun lagi... 15 tahun itu tinggal bikin... Gini... 15 tahun ini bikin hotel yang apa... Bikin bangunan tinggi-tinggi... Apa bikin... Rumah untuk dua orang... Gitu loh... Bikin bangunan jelek... Apa bikin bangunan tinggi... Eh bangunan bagus... Ya pastinya... Maktunya lah banyak... Mending... Yang mau... Bangunan bagus loh... Itu aja gampang... Kalau kamu mur-mur 25 ya... Mau... Garasi ya digambar... Apakah gitu... Simple... Jadi... Mesir agak nekat... Makanya... Yang penting... Kawin sama banker... Paling gampang... Kita nekat aja... Itu biar cari duit... Kita tuh... Memang... Dulunya tiap lima tahun... Kita ada... Tiap lima tahun dapet satu... Dari Dugu... Terus dari Dugu... Ini lima tahun... Lima tahun... Lima tahun gitu ya... Terus tahun... 2005... Ini panen... Palembang... Prapanca... IH... Terus... 2011... Ini... Sensa... Siwo... Ini... Ada satu... Double three... Saya rupa nih... Rasanya... Citation... Cuma ini juga... Oke... Buat ini... 2014... 15... Karena... Menurut saya... Area ini... Tidak mudah... Untuk kita menang... Dan... Mungkin karena... Video support cukup lumayan... Dan... Ini... Internasional... Ini... Interiornya... Bagus... Karena kita juga... Waktu itu... Shortlist... Untuk... World Architecture... Passive... Cepetan ya... Kalau yang lama... Lama... Eh... Cepetan ya... Ini karena... Saya senang karena ini... Ini... Kota saya... Gitu... Jadi... Saya agak ngerti... Gitu... Dan... Ada hikmatnya... Bedung ini... Karena... Dari dulu... Saya itu pengen... Buat saya dari Australia... Itu kan... Hidupan modern... Ya... Saya itu pengen... Nyari kembalikan... Kembali... Yonil itu... Ngajarin saya... Ngajarin saya... Nilai-nilai... Kebudayaan... Indonesia... Secara... High-end... Apa... Yang... Refine... Gitu... Nah... Dari situ... Waktu saya balik... Saya pengen... Masalah saya itu... Ada detach... Karena saya modernis... Di sana... Sedangkan di Indonesia itu... Agak post-modernis... Waktu itu... Post-modernis... Yang... Tradisional... Gitu... Jadi... Ada sedikit... Kita ketarik ke situ... Tapi kalau sekarang... Nah... Ini kelihatan ini... Masih... Kita melihat itu... Kolonial... Jadi kita... Bangun-bangunannya juga... Ngikuti langgam... Masih kolonial... Dan lain sebagainya... Tapi saya juga belajar... Dari sini... Bahwa... Malang itu... Memang... Batu-batuan lamanya... Banyak... Ukiran-ukiran dari sekitarnya... Banyak... Dan lain sebagainya... Jadi saya... Absorb di situ... Dan kebetulan... Teman-teman kakak saya... Yang pulang ke Malang... Ini penting buat saya... Karena ini... Ini... Kajarnya Malang... Mereka itu... Sekolah di Jerman... Karena... Jamannya kakak saya itu... Benar-benar... Flower generation... Benar-benar... 68... 66... 67... Mereka itu... Ilang... Di sana itu... Sekolahnya nggak... Nggak beres semua... Mereka itu... Karena jadi... Hippie semua gitu... Main band... Istilahnya itu... Bondor nekat aja... Beli... Beli... Tegat... Terus ngilang di Jerman... Jerman kan nggak bayar... Hidupnya kan... Sekolahnya kan nggak bayar gitu... Generasi itu... Ada beberapa... Baliknya ke Malang... Jadi pedagang warang antik... Aneh banget gitu... Orangnya... Sophisticated sebenernya... Mereka kan... Orang... Orang yang lulusan... Eropa Surabaya... Surabaya juga masih... Masih ada... Kesan-kesan posmodel... Ini juga pernah... Di Bayang Ubud... Nah... Di Bayang Ubud... Baru... Kita yang perlukan tuh... As-asnya gitu... Jadi lihat... Balinya tuh... Sebenernya as-asnya... Dia... Kajak-Kemot... Jadi seolah lah... Kita arkeologi gitu... Yang... Yang... Seolah... Jadi kalau dilihat... Arke teksturnya tuh... Sebenernya yang ini... Yang... Sorry... Ini... Benda-benda ini... Benda-benda ini... Benda-benda ini... As-as ini... Nah... Kalau ini... Collectable-nya aja... Menernya koleksi... Roof mana... Roof mana gitu... Karena ini transient... Karena ini cuma... Lima tahun juga... Mesti diganti... Lima tahun juga... Mesti diganti... Tapi ini... Sebenernya... Arke teksturnya itu ini... Nah... Ini as-asnya... Ini Kajak-Kelot... Yang mulai dicari itu... Justru... Ini tidak gitu... New Hotel tuh... Maunya kayak... Mandala... Apa? Mandala... Mandala gitu... Jadi desainnya juga... Konsepnya... Maunya kelihat... Apa? Dari... Fifth Dimension... Kalau Nomen Foster bilang... Dari atas... Dari atas... Karena ini dekat... Lapan terbang juga... Gitu... Jadi... Sebagai... Marker dari daerah itu... Nah... Jadi... Malangnya tuh... Seperti ini... Tandori... Bu... Gak masuk akal gitu... Ini 100 meter... Kalau zaman sekarang... Developer gak mungkin lah... Mau kasih ini nih... Buat... Buat melihat ke dalam gitu... Tapi... Saya bilang sama owner-nya... Daerah ini 20 hektare... Ini gak... Di pinggir kota gak ada namanya... Gitu... Jadi... Mesti ada markernya... Ini no hotel... Gitu... Sekarang... Sekarang sudah... Jadi... Tempat destination... Disitu... Jadi... Seolah-olah... Saya tuh... Ketemu... Umpak-umpak gini... Di... Apa... Zaman Sriwijaya... Kan... Gak masuk akal... Memang kiri gitu... Terus... Di antaranya... Kita sisipin... Kamar-kamar ini... Kayak gitu... Nah... Depaknya kayak gini... Wah... Yang pernah baca... Dulu ada bekas... Ini ada... Luzi... Ini ada bekas... Calon... Waktu itu... Gubernur BI... Waktu itu... Mulai Indonesia ada... Otonomi... Bahwa... Daerah itu... Mesti punya penghasilan sendiri... Penyanyi... Terus dia lihat ini... Dia lihat ini... Dikira penjara... Dia nulis... Ya... Saya pikir ada penjara baru... Di... Di Palembang gitu... Saya masuk... Gitu... Saya masuk... Gak taunya di dalamnya itu... Kayak... Hotel di Skandinavia... Dia bilang... Pasti di arsiteknya orang Skandinavia... Dia bilang gitu... Tapi dia nulis itu tuh... Menunjukkan bahwa... Palembang itu... Orang... Lampung... Orang Sumatera... Maksudnya bisa... Bangun sendiri... Hidup sendiri... Dulu... Sebelum ini... Semuanya Jakarta sentris... Jadi semua... Semua... Desisinya dari Jakarta... Duitnya dari Jakarta... Ini... Ini... Duit dari Sumatera sendiri... Gitu... Jadi... Saya senang juga... Dibilang penjara... Tapi... Akiteksi tuh... Mestinya berani kayak gini lah... Ya kan... Mesti kamu tuh... Mesti berani... Ini sekarang gak ingin? Sekarang... Oke... Pada saat itu... Kita... Ini... 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 Green... Roof... Pertama kita ini... Sekitar tahun 2004... 2013... 14 tahun yang lalu... Gak berani... Gede-gede... Cuma ngetes di sini... Terus dari sini... Makin gede... Makin gede... Ini di Prapancar... Waktu itu ada EX... EX itu... Ideenya... Karena... Ini selama 10 tahun gak bisa dipakai... Waktu itu baru Gresmont... Gak mungkin ada development besar yang kesini... Jadi... Kita diberi... Kesempatan untuk... Untuk anak muda... Pada saat itu... Plasa Indonesia itu udah gak gitu laku... Semua itu pindah ke Plasa Senayan yang masih baru... Jadi... Ayah ibunya kesini... Anak-anaknya udah ke Plasa Senayan gitu... Dan maunya... Gedung ini kalau bisa ngambil ke anak-anaknya... Kembali kesini gitu... Jadi... Ideenya... Di sana... Kalau kayak lori-lori... Dulu kan banyak bus-bus... Yang... Haru-haruannya... Ya... Bus-nya ini seolah-olah kena... Sentrifugal... Terus... Kelempang... Menyongso... Kayak begini gitu... Miring... 7 derajat gitu... Set gitu... Malnya kayak gitu... Jadi... Malnya... Ini... Miring 7 derajat... Itu berhenti gitu... Jadi... Apa... Pertama ya... Setuju gantiannya... Agak... Agak bagus... Ide-nya kayak gitu... Jadi bener-bener berani waktu itu... Kalau... Kalau di sini kuning... Ya... Atasnya... Apa... Seng-nya... Ya... Mesti kuning gitu... Diminta dari Australia... Itu di... Beberapa orang... That was good... Ya... Cukup... Cukup suksesful... Karena untuk anak-anak muda... Terus... 87 derajat sih pak... Kalau yang... Miring itu kan... 37 derajat katanya... Yang di Melbourne... Gak tau kenapa ya... Oh... Matanya kayak sama terus... Oh... Mungkin yang main... Oh iya... Terima kasih... Mesti mau bawang Melbourne juga... Itu karena... Karena di Melbourne... Kita pernah kalah... Pernah kalah... Federation Square... Yang sekarang kayak... Ya... Yang menang kan... Yang menang sebenarnya itu... Karena... Karena... Studernya Libeskin gitu... Hmm... Pokoknya gitu ya... Kamu perhatikan ya... Yang menang kalau... Bagus gitu... Pasti nih... Yang... Jurinya pasti... Eee... Dosennya... Hahaha... Iya... Sinti Opera House... Sinti Opera House itu... Yang menang dulunya... Kotak... Sabun... SOM... Hmm... Terus... Karena... Eee... Sarinin... Sarinin... Terat datang gitu... Ya datang sehari... Kemudian... Dia lihat... Saya lihat yang lain dong gitu... Terus ngelihat sketchnya... Yon Utzon itu... Dia kan juga melengkung-melengkung... Dia kan orangnya kayak gitu... Ya yang dipilih yang... Hahaha... Tergantung juri... Saya yang coba kalau sekarang... Aduh... Apa... Sini Opera House... Tatak sabun gitu... Hahaha... Hahaha... Jadi... Kadang-kadang... Arsitektur itu ya... Arsitektur itu... Separuh... Eee... 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 Kemampuan kita... Kemampuan itu dalam arti ya... Kamu pintar gambar... Kamu punya... Eee... Rekan-rekan yang... Cocok yang bisa gambar... Meneruskan dengan baik gitu... Tapi yang seharusnya dari situ... Eee... Rezekinya... Dan yang dikasih dari atas... Itu aja... Gak ada yang lain menurut saya... Oke... Jadi... Makanya kamu sih... Saring sembahyang... Hahaha... Hahaha... Intinya itu... Itu ya... Nah... Ini... Kalau gak percaya lihat proyek ini ya... Ini tuh... Eee... Departemen kepedagangan itu... Sudah jadi... Sudah... Sudah ada market... Sudah ada... Sudah di tender... Sudah ada kontraktor... Ibu Mari Pangesu... Baru jadi... Eee... Menteri... Ini suruh tanda tangan... Sudah... Setakatnya itu memang... Pak Pinggi itu memang arsitek... Terus dia tanya... Ini cocok gak sih... Sebagai... Satu... Kementerian... Indonesia gitu... Di ring satu... Terus... Dia bilang... Ini terlalu komersial... Enggak... Enggak punya wibawa gitu... Eh... Sebenernya... Terus dia bilang... Kalau begitu... Disembarkan aja... Jadi... Dipanggil tiga waktu itu... Kami... Terus... Sama... Budilim... Karena Budilim itu... Sudah sering dapet... Proyek dari... Dari... Mereka... Eee... Dikasih waktu... Seminggu... Dikasih waktu... Waktu seminggu... Terus... Kita tuh kan... Ya... Biasakan gambar tuh... Sampai jam... Sampai malam... Besok... Maksudnya jam tiga tuh... Saya presentasi... Ke Ibu Menteri... Sudah... Jam sepuluh... Pulangan... Pulang sampai di rumah... SMS... Dan... Zaman itu... SMS itu... Kan masih... Relatively... Masih baru gitu... Ini... Singkatan-singkatan gitu... Ibu Menteri satu... Jadi... Dia sendiri gitu loh... Saya kan biasa... Saya kan... Zaman dulu... Sekarang... Saya kalau SMS... Rada panjang gitu... Kayak... Kayak nulis surat gitu... Dia kan... Sikatan-sikatan gitu... Saya nggak bisa... Besok pagi... Eh... Anu... Apa... Mesti ke... Mesti panggil... Ke istana... Terus... Sore itu langsung... WTO... Waktu itu... Banyak WTO... Bisa nggak datang jam... 6... 6.30... Ke rumah saya... Untuk... Presentasi ini... Eh... Mati... Semuanya udah pada pulang... Semuanya udah pulang... Semuanya udah pada pulang... Nggak ada... Nggak ada... Kelar semuanya... Masih... Masih nge-print... Masih ini... Masih... Bawa aja... Bawa aja apa adanya... Saya bilang ada sketch sketch... Eh... Bawa aja apa adanya... Presentasinya kayak gini... Bukan boleh... Cuma saya ceritain... Bahwa... Eh... Ini tuh kayak... Linkage gitu... Kayak... Gembok-gembok gitu... Jadi... Antara... Eh... Export... Sama import... Terus disininya ini kan... Eh... Ada... Apa... Kayak... Welcoming gitu... Untuk ke... Depanmen perdagangan... Karena disini ini library-nya gitu... Pengennya tuh library-nya disini... Jadi... Untuk... Orang... Apa... Public itu naik... Naik sini... Terus... Library ini punya public ya... Dan... Menterinya ditaruh di tengah sini... Dia mesti bisa ngeliat ke... Eh... Anu... Mana... Eh... Monash... Gitu... Karena itu... Ini lebih tinggi... Tapi sebenernya... Cuma... Linkages gitu... Jadi... Gembok-gembok yang... Horizontal... Nanti... Fase 1... Nanti... Fase 2... Eh... Menang juga... Dia bilang... Nanti saya... SMS dari... Dari... Luar gitu... Padahal Budi ini pake market... Saya udah... Reset... Hahaha... Jadinya kayak gini... Cuma pesetnya... Bagi si Ibu itu... Pokoknya produknya... Kalau bisa... Ya... 95% dari Indonesia... Gitu... Jadi... Cuma... Akhirnya... Cuma yang ini... Ini dari... ACT... Lainnya dari Indonesia... Ini... Ini... Oke... Ya kayak gitu tuh kan... Gak bisa tau ya... Gimana bisa dapet... Gitu... Ehm... Banyak... Mungkin... Ehm... Nah... Kalau ini... Idenya tuh... Kalau ini kan... Yang pernah denger saya ya... Ini kan... Maco banget gitu... Ehm... Si Amplas ini memang... Maco banget sih... Tapi sekarang ketentuan... Sama... Jembatan... 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 Nah... Kita maunya... Lebih ngaco lagi... Tapi... Lebih feminin menurut saya gitu... Maunya itu... It's everything is curve... Dan... Kalau dilihat dari yang dulu... Memang... Memang... Bandung... Sebenarnya... Art deko yang... Hitam putih... Kalau Miami itu kan... Naga... Apa itu... Sorry... Miami itu... Lebih pastel gitu... Kalau Bandung kebanyakan... Hitam putih gitu... Jadi kita kayak... Akhirnya tuh... Maunya... Ya... Organik... Tapi juga... Hitam putih... Dan ini kayak... Kupu-kupuannya sih... Sebenarnya kayak gini nih ya... Kayak gini tuh... Kadang-kadang... Arsitektur... Kalau kamu gambar ya... Kamu gambar... Terus gagal gitu ya... Jangan tahu sedih... Itu sebenarnya... Investasi arsitektur kamu... Investasi kamu itu sih... Cuma ditaruh di... Ditaruh di... Chipnya... Ditaruh di mana gitu ya... Ini... Dulunya... Kita... Pernah... Desain... Seperti ini... Buat ditamrin... Gitu... Maunya kayak kupu... Kayak kupu-kupu... Tapi... Gak dapet... Proyeknya gak dapet... Gak jelas... Gitu... Tapi suatu saat... Kupunya bisa kesini... Gitu... 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 Jadi itu... Investasi arsitektur... Oh... Gitu... Bagus... Bagusnya tuh... Eh... Sorry... Ini yang penting juga... Di... Di... Sini nih... Kalau kamu lihat... Yang... Yang biru... Ijo tua... Ini memang... Cemaranya sudah 100 tahun... 90-100 tahun... Cemaranya itu... Di sini... Di sini... Jadi... Akhirnya... Di mana ada cemaranya.. Kita bikin korea... karena ada kodiat. Dari sini kita mau menyelamatkan Semarang ini, yang ini terbuka memang, terbuka. Sedangkan ini yang didesain oleh numan-numan yang lama. Quite successful. Karena ini sangat sukses, jadi parkirnya tadinya itu di sini ini penuh parkiran. Nah kita bikin parkiran di bawah sini 3 lantai. Jadi semua parkiran lebih itu masuk ke sini. Jadi we free up this area untuk outdoor mall. Di Bandung bisa, karena dingin gitu. Akhirnya gedungnya itu didesain oleh ini. Kodiat-kodiat ini gitu. Jadinya makanya, kalau dilihat gini, ini sebenarnya ada tanaman. Ini ada cemara-cemara-cemara kodiat ini yang menentukan gitu. Ya kalau ini kita serasa enaknya sendiri. Tapi yang menentukan itu ini. seperti itu. Maunya kalau hujan, dia di bawah. Kalau nggak hujan, bisa jalan-jalan di atas. Tapi hujannya sana kan gede. Seringin juga. Jadi memang nunggu ini gede-gede. Waktu ini masih pendek-pendek. Wah udah kena banget ya. Nah, sekarang yang kedua. Kita lagi desain ini. Untuk... Apa... Second hotel ya gitu. Cuman different era ya dari kita ya. Kalau ini masih... Di era ini kita masih lebih... Mulai... Apanya... Tanamannya. Maik ke gede-gede kita. Ini sebenarnya ide-nya maunya gitu sih. Bahwa... Indonesia itu gunung. Mother Earth gitu. Di representasi selalu gunungan-gunungan gitu. Nah, karena... Knowledge. Jadi... Kenapa huji itu menang? Karena... Muncullah prasasti-prasasti itu gitu. Dari itu. Kalau dilihat... Dilihat tuh memang... Gunungannya... Gunungannya terus keluarlah prasasti-prasasti ini gitu. Nah, indinya begitu. Nah, ini juga dikuratnya tuh... Horizontal kecil-kecil tuh supaya seolah-olah kayak aksara-aksara gitu. Tapi ngomong gitu sama Pak Gunawan... Kalau gitu bisa ya... Ini... Segala macam... Apa... Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia... Apaan apa? Kaca... Ini apa sih? Kenapa nih saya? Itu bedanya... Profesor sama enggak? Padahal enak lho. Dulu Pak Gunawan tuh... Kita tuh merasa gini... Pada suatu saat... Kita kan masih muda-muda... Sony masih ada di kita juga... Kita nih kok ngomong sendiri... Terus ngomong gitu... Ayo ngajak Pak Gun deh gitu... Terus Pak Gun masuk DCM gitu... Karena Pak Gun yang bisa... Kita bisa kayak curhat gitu... Eh Pak Gun gini gini gini... Pak Gun kan terus... Ngomong ceritanya gini gini... Jadi itu beberapa saat tuh... Pak Gun tuh di DCM... Tapi... Tiap kali... Mau desain sesuatu... Mau nemuin teori baru... Itu masalahnya Profesor... Kalau saya gini... Kalau saya gini... Kalau saya... Sebenernya ya... Sebenernya kalau desain... Sudah kamu nemu satu gitu ya... Sudah cukup... Kalau kamu nemu ide satu lagi... Nanti aja proyek selanjutnya gitu... Karena kalau enggak... Tendensi kita waktu muda ya... Satu proyek tuh... Dijelin terlalu banyak proyek... Eh terlalu banyak... Ide deh... Itu aja... Terus setiap gitu ya udah... Ini aja... Terus diperkuat aja... Kalau bisa gitu... Kok ada strong idea... Bahwa ini... Iya kan... Ini... Kan... Turunnya kaca... Terus jadi... Solid... Kan... Strong idea... Karena ownernya juga... Pak Gun... Dan Profesor-Profesor... Kita bisa... Head-away dengan... Desain seperti ini gitu... Bikin tawar kayak gini kan... Enggak masuk akal... Hanunya gambarnya... Bangunan... Bangunannya juga susah... Dan lain sebagainya... Jadi kalau... Makanya sebenarnya... Institution seperti ini tuh... Bisa menang award... Bisa... Itu... Karena... Ideanya bisa... Full... Apa... Dipikirkan... Dan yang... Assess kan... Waktu itu... Jurinya tuh... Emil... Apa... Pak Gun... Jadi... Dialognya tuh... Memang... Intense gitu... Kalau sama... Kalau... Makanya... High-res... Tantor... Enggak pernah menang award... Kecuali... Musulnya... High-res juga gitu... Karena... High-res itu... Sebenarnya... Enggak terlalu dalam... Teorinya... Enggak terlalu dalam... Dialognya tuh... Enggak terlalu dalam... Kebanyakan ya... Yang... Bangunan bagus di dunia ini kan... Universitas... Museum... Karena... Eksplorasinya tuh... Lebih dalam... Eksplorasinya... Bentuknya juga... Manageable gitu... Mau jumpalitan... Bisa gitu... Kalau high-res... Enggak terlalu bisa... Itu yang... Kadang-kadang... Commercial itu... Kalau terlalu commercial... Memang... Kategorinya terlalu commercial itu... Enggak bisa terlalu... Theoretical... Jarang sekali... Mungkin... 10 tahun... Ada yang breakthrough... 10 tahun itu... Tapi... Lama... Baru bisa... S.H.H. Gitu... Take through... High-rise ya... Tapi kan... It takes a S.H.H. To do it gitu... Ini saya suka... Personal... Proyek ini suka... Karena... Again... Low-rise... Sekolahan gitu... Jadi kalau ini tuh... PK-nya punya... Permain sendiri... S.H.H. 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 Punya tempat bermain sendiri... Gitu... So... Ada... Area-area... Dimana mereka... Gak ada bullying... Gitu... Jadi kalau keluar... Dia... Begitu keluar dari gate-gate ini... Udah... Diluar gitu... Diluar... Tapi tetap dijaga gitu... Supaya... Aman dan lain sebagainya... Baru ini... Dijemput... Dan mereka masih sejam disini... Dan ada... Ruang bersama... Tapi... Ruang yang lebih... Apa... Kadang-kadang ada yang satu... Yang satu... Yang satu... Yang satu... Library dan lain sebagainya... It's quite nice... Dan kita... Di waktu... Explorasi nya... Kamu lihat sendiri kayak... Waktu di... Student aja... Bisa... Full gitu... Mengenai warna... Mengenai ini... Gitu... Sudah selesai... Takau... Mendadak... Mereka bilang... Ada 2000 meter persegi... Untuk... Extracurricular... Gitu... Nah... Akhirnya kita... Contrins mereka... Kalau extracurricular... Dipecah... Gak di satu tempat... Jadi yang warnanya... Ungu ini... Untuk gitu... Menari... Nyanyi... Apa... Instrumen dan lain sebagainya... Jadi... Buat kita makin... Enraged... Kadang-kadang... Revisi-revisi itu... Bisa... 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 Membantu... Akhirnya... Malah... Identify... Identifyable... Jadinya... Bagus... Jadinya... Juga... Kontraktornya... Total... Jadi... Contoh... Ini... Rikas... Kelas... Renforce... Concrete... Yang dikerjain di lapangan... Rapi... Ini... Juga bisa dalam-dalam... Macam-macam... It's quite... Successful... Makanya bisa... Menang di Australia itu... Saya ngerti... Karena... Dari segi... Pengerjaannya juga bagus... Jadi... Coba... Kompleknya apa coba... Kalau... Kompleknya... Pasti kamu nggak bisa tahu... Kompleknya... Kompleknya... Justru dari... Kepala sekolahnya... Kepala sekolahnya... Kepala sekolah... Orang... Orang Filipina... Dia bilang... Kantor saya... Saya nggak tahu... Kantornya di mana... Kantor saya itu... Di salah satu... Kaki saya itu... Kelihatan loh... Anak-anak dari bawah... Gitu... Emangnya... Mesti... 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 Sapa... Mesti... Sama digi... Langsung liat kakinya... Dia... Tump! Ada apa di kakinya... Mesti... Ini... Hilton... Hilton... Jelten ini... Kalau dibilang bagus ya... Kita tuh... Bisa... Minta dia mundur ke sini... Ini kan BOT ya... Untuk BDM dapet satu dapet ini bagus Ini UIN, ini tanah UIN Nanti kembali ke UIN Cuma disini ada term besi 2 biji besar Jadi gak rasa akal untuk bikin disini Nah yang lucu Yang ceritanya Waktu saya kesana Kok banyak orang jualan betet Pekerja-pekerja ini jualan betet Kalau pagi di luar Gak banyak ini serang Serangnya betet Habis itu dia bilang gak boleh Akhirnya kak ibu gondor ya Kalau kesana sekarang Jam 5 gitu Banyak betet Mulai balik ya Dia mungkin pagi Bapak ibunya itu keluar Nah gereja ini kadang-kadang Konsep kita itu seperti onion gitu Kayak embryo Gereja katolik itu paling aneh Saya diminta Kalau bisa DCM Desain dong gereja katolik Kan gak pernah gitu Oh ya mau gitu Tapi Dan saya bilang Kalau untuk masjid sama gereja Kita itu pro bono Kita gak minta fee gitu ya Udah gitu kan Ya tapi mesti sayembara Saya gak lagi Ya minta Gak bisa Mesti sayembara lagi Juridnya saya pahan awal Aduh Aduh Eh gitu Degeri jangatnya Beling banget Jadi saya marah gak Pak Saya marah Sebenarnya yang nangan kalah Itu saya marah Satu-satunya yang nangan kalah Gitu Tapi mungkin ya Dipilih itu yang desainnya Desain-desain fluid Yang arsitek yang bisanya desain Cuma fluid saya Enggak dipilih Duri Atau gitu Enggak Jadi mestinya Mesti menangnya gitu Rasanya kok gitu Desainnya yang dua lainnya Saya gak kenal Desainnya aneh-aneh gitu Jadi ya rada gampang menangnya gitu Kulit banget Kita kan kayak Angin gitu Embryo Yang kulitnya Semalalah Bisa dilepas Satu-satunya Ide-nya Gitu Nah Masuk akal Sebenarnya masuk akal aja Tadinya kecil Tadinya kayak begini Ke atas Tadinya kayak begini Gedejahnya Isinya cuma 700 orang Nah Tadinya ke sini Nah Tanahnya tuh Cuma sampai sini Ini Ini tanya besar sekali Mintanya double Jadi saya paling kenal Mintanya double Jadi akhirnya Saya pikir Saya bilang ke DG Jadi mestinya Oval aja gitu Kalau kotak Kelihatan gede banget gitu Kalau oval tuh kan ngilang gitu Di sepiring gitu Jadi keliatannya tuh Gak segede Dan ternyata gak Kelihatan gede Memang Di atas pun Kita makin kecil Makin kecil Sebenernya ini kayak Kalau kamu biasa Belajar gereja Itu ada flying buttress Ada flying buttress Supaya tahan gitu Nah Tapi karena Bentuknya kayak gini Dikira Noah Art Gitu Noah Iya Apalagi setelah Ada foto kayak gini Nah Memang jadi Noah Memang baru ke Lartus Ada hujan besar Bajian besar Karena Tanahnya ini Min 1,2 di bawah laut Jalan di sini Ini min 1 keluarga Makanya Ini sebenarnya Belum masuk ke Gerejanya di atas Memang Gerejanya Kalau dilihat Di atas Gerejanya itu di atas Gerejanya 4 meter Di sini Di bawahnya itu ada 1,2 Terus ada parkiran Di bawahnya itu Kita dengan Pemikiran Kalau Banjir besar ya Memang Memang itu Masuk gitu Tidak bisa di apa-apa Tapi Sekarang Orang Semua bilang Noah Gerejanya di atas Yang saya Spesial Jadi apalagi Kita Atasnya Coba saya Geliru Kita itu Geliru Kacanya ini Enggak Transparan Jadi kamu Kalau pakai Rock yang Kasian Pasturnya Sekarang Sudah ditutup Sekarang Dikasih Stiker Pasturnya Tidak bisa Semua Tidak bisa Gini Pakai 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 Sejalan Langsung Nah ini Saya di Indonesia Di luar ini Enggak bisa Bikin Enggak gini Atau Maal Sekaligus Ini Cuma Kejati Ini Ini Cuma Lima Orang Yang Masal Dari Surabaya Ada yang Dari Surabaya Masih Bangga Jadi Pakai Langkanya Tapi Langkanya Yang Dibutuk Dari Kejir-kejir Dan memang Saya ini Kebetulan Katolik Kerenja Katolik Medayu-dayu Lagunya Selalu Selalu Sedih-sedih Jadi cocok Jadi Kalau kamu Seolah-olah Nyanyi Di dalam Violin Mau Ngeke Kayu Semua Jadi Anda Asal Enggak Eko Jangan Makanya Saya Bolong Ini Ada Bolong Dan Enaknya Begini Sebenernya Enggak Terlalu Kelihatan Nah Saya Kalau Mataharinya Itu Sebrue Masuk Ada Indirect Suaranya Suaranya Memang Soft Lain Sama Gereja Betani Itu Memang Nge-band Itu Cocok Untuk Yang Sof Di mana Ada budget Constrain Gak Waktu Desain Gereja Biasanya Kan Pro Bono Tual Kan Dibilang Begitu Kita Dulu Kerjain Gereja Betani Yang Disentur Kalau Itu Sudah 200 miliar Memang Kayaknya Kalau Pesta Yang Pendeta Pendeta Yang Naik Mersi Semua Saya Yang Paling Cerek Mobil Gitu Nah Kata Ini Kebalik Waktu Ini Direkam Rapatnya Itu Malam Ternyata Itu Orang 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 Daerah Situ Jadi Pulang Rumah Kedulu Pakaian Rumah Pakaian Rumah Kan Gak Keren Keren Pakaian Rumah Sangat Sederhana Jadi Waktu Pertam Meeting Itu Saya Lihat Gerejaku Bisa Dibangun Gak Yang Pertama Bisa Dibangun Gak Ternyata Mereka Ingenier Semua Jadi Pelan Pelan Ya Kalau Gereja Itu Sama Gereja Atau Masjid Gimanapun Juga Akan Terbangun Asal Speed Gimana Nantinya Yang Biarpun Yang Sebesar Itu Pelan Terbangun Baik Dan Saya Sama Bila Kita Banyak Hotel Kalau Hotel Tiap Hari Dipersihin Jadi Kamu Kalau Desain Hotel Gedung Itu Akan Bersih Terus Ternyata Gereja Sama Masjid Lebih Bersih Lagi Malang Malang Ini Mulai Proyek Malang Ini Tiara Idenya Ini Ngadep Gunung Kawi Jadi Saya Kembali Silhouette Dari Gunung Itu Just A Series Perforated Yang Bersar Besar Nanti Ditanam Dirambat Ini Gereja Tapi Belum Dapet IMP Oh Belum 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 Bersana Ini Kurang Bali Katanya Nyebelin Nggak Tanah Bukan Gedung Ini Perengan Ini Saya Presentasinya Kayak Gitu Belakang Kamarnya Ini Pots Balcon Terus Saya Menunjuk Ini Ini Bali Mesti Kan Sama Aja Perengan Rock Di sini Ada Tanaman Tanaman Tanahnya Susah Ini Cual 30 Meter Amarnya Restorannya Ada Low Middle Tapi Redback Kamu Ternyata Redback Dism 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 Dari Dulu Selalu Konsepnya Dua Susunan Susunan Pertama Yang Make Sense Susunan Pertama Maks Biasanya Yang Driven Oleh Struktur Oleh Bentuk Modul Gitu Tapi Dari Situ Ada Susunan Kedua Yang Kalau Di Australia Dibilang Redback Elemen Itu Elemen Yang Nyaleneh Misalnya Kayak Ini Memang Make Sense Tapi Kita Nganggap Suatu Satu Ada Gempa Bumi Jadi Ini Rock Rok Rok Setelah Itu Redback Elemen Jadi Di Tengah Kebiasaan Itu Ada Itu Mengacau Planning Juga Ada Disturbance Di Sebenarnya Kita Perlu Untuk Angin Juga Sih Kalau Enggak Kan Keblok Ke Kotanya Sih Sebenarnya Ini Angin Ini Yang Namanya Redback Elemen Di Atas Maunya Seolah Kamu Tanya Dari Lobby Naik Atas Kamu Bisa Jalan Ke Atas Ini Sampai Turun Terlalu Ketua Pertama Di Bawah Jadi Di Atas Nah Ini Celah Yang Tenang Gempa Masuk Akal Kedua Gitu Kalau Gini Enggak Mengganggu Kalau Enggak Kan Bakal Ketika Begini Lagi Gitu Ya Poin Saya Itu Dari Bahwa Nggak Gitu Rasa Cuma Satu Lantai Naik Ke Atas Itu Import Menurut Saya Ini Rasa Rasa Sepilar Kedatat Sustainable Ini yang saya sebut culturally sustainable Dari luar memang Masih Bali Gitu But It is a sustainable Design Kita Mesti Bikin Basement Untuk parkir Dan untuk Back of H Pasiennya Ditaruh Di sini Dulu Setelah Mulai Naik Naik ke atas Pasiennya Dinaikin ke atas Untuk tanaman Di atas Untuk filtering Dan lain Bagaian Untuk recycling Dari air Untuk siram-siram Lagi Gitu Ini yang saya pikir Sebenarnya Green design Dalam arti Sebenarnya Sustainability Ada Akhirnya Jadi Bula Tapi Kalau Seperti Di sini Ini anak Saya Misalkan Seperti Seperti Di PCM Ada H5 Of в 우리는 马上 Mulai ia Ya, have their own, ini juga, eh, rhythm untuk kisah. Oh, karena kayak gila dikit, when you go there, it's like a gila di lo, dikit. Kita mulai, tunggu. Kita kalau bikin kamar, sekarang, begini, kita udah gak pakai kusen lagi. Ini, karena di laut, gak mau terlalu mentonasi. Ini dari Atambua, kembali temen, mesti cari yang bagus, tapi terus cari bentukan yang baru. Ini dari Atambua, sekarang udah gak ada lagi. Kayak kremala, marfil dari Italia. Ini dari lokal, sebenarnya. Corridor, kalau bisa ada panamannya, cara ngkotor bisa begitu. Kayaknya simpel, tapi sebenarnya susah untuk. Nah, ini ada banyak pohon-pohon. Ini kebetulan, ya itu anak saya yang bisa. Jadi, cuman hasil itu platform aja. Kalau kantin segini memang gede. Jadi, kita melihatnya tuh, referensinya tuh kayak gini nih. Besar di ini. Karena lobby-nya kayak di atas, di bawah, tapi referensinya sama. Naga kayak gitu. S.W.B. Jamannya itu, jaman lain banyak filmnya masih avatar. Maunya bikin kayak avatar. Kan seru. Eh, kalau kamu ke desain di Bali ya. Pasti dipenang, Bali dong. Atamnya harus di Bali. Saya bilang, iya, atamnya Bali, tapi dari tanaman gitu. Bukan dari genteng gitu. Oke sih. Avatar ini avatar? Eng atau avatar yang? S.W.B. Film. Film. Film yang otak itu. Surrealis ya, Pak? Surrealis. Filmnya enggak? Dreamy aja. Dreamy. Ya, bisa enggak? Rasanya enggak bisa. Terus, ini satu hal ya. Di Bali ya. Kamu kemana aja, ke hotel besar di Bali. Kalau jam 6, suami punnya udah enggak boleh orang berenang. Tempat itu jadi deserted gitu. Enggak ada yang kesana, enggak ada. Padahal itu the most beautiful. Kalau malem pun. Jadi, kita oke ya, suami punnya ini. Tapi seolah-olah suami punnya jadi sebeda ini gitu. Ini pakai buat makan gitu. Atasnya buat duduk-duduk gitu. Pengennya begitu. Karena it makes sense. Kalau enggak kan. Enggak kepake gitu. Sudah mahal-mahal enggak kepake gitu. Sudah mahal-mahal enggak kepake gitu. Akhir ini, enggak berarti. Jadi ada, ini lima puluh meter kayak gitu. Ini sama gedung dua belas lantai ya. Karena ini dua lantai-dua lantai. Jadi, anunya di step gitu. Gunungnya. Agak terlalu besar, bahasa ini. Bentuk tanahnya emang kontur? I know. Jadi gini. Step terus 50 meter. Terus gini. Separohnya di bawah. Separohnya di atas gitu. Kita dari atas naik. Keluarnya di lobby itu di atasnya. Jadi persis di atas. Ini lobbynya nih. Jadi, kayak dua hotel. Ini hotel sendiri. Yang di teras-teras ini. Masing-masing punya swimming pool. Ini jadi kamar. Swimming pool, kamar, swimming pool gitu. Yang punya swimming pool di sini. Swimming pool di sini gitu. Memang aneh sih. Orang ya. Kalau sudah kayak gini. Orang yang bayar 300 dolar. Enggak mau berenang sama orang yang bayar 100 dolar. Jadi dia bakal punya swimming pool sendiri gitu. Dia boleh turun ke bawah. Yang bawah enggak boleh turun ke atas gitu. Enggak boleh naik ke atas. Jadi atasnya sih kayak begini. Nanti hilang ini. Ambil jadi sih. Nah, kita tuh perlu stamina. Ini sudah 10 tahun di kamar. Meetingnya berapa kali? 11 kali? 11 kali? Oh, saya tahun ini sudah enggak muncul. Sudah menganggap sekelar aja gitu. Oke gitu. Sudah capek. Capek. Ada arsitek perempuan yang on-site gitu. Dia 4 tahun, 3 tahun ke sana. Mama enggak kuat juga. Uang. Pacarnya di Jakarta. Sebenarnya simpel aja. Ini kita landscape lagi. Kita juga landscape. Interioron untung enggak? Pak Dodo. Pak Dodo udah pindah ke kantornya dia. Gitu. Saking tiap harinya. Oke sih sebenarnya. Dibanding gini-gini ya. Ini oke. Cuma. Sekalanya. Apa sih Pak yang nyebabin dia 10 tahun? 10 tahunnya cukup lama ya? 10 tahun. Yang punya itu Pak William Katowari itu suka arsitektur. Dia bilang gini. Ini proyek kayak rumah saya gitu. Kenapa sudah? Rumah saya ya sudah saya anaknya sendiri. Ya sudah 9 tahun malah saya. Pak Budiman expect gak kalau bakal selama ini? Sebenarnya waktu datangan kontrak gitu Pak? Expect gak Pak? Kan saya kan menduga-duga kan Pak? Ya selama itu. Ya expect. Cuma gini. Kembali lagi ya. Konteksnya. Kita nih di Indonesia. Kita tuh konsultan di Indonesia. Saya pernah ngomong ke Ari Abudaya. Abudaya tuh pernah tanya saya. Wah saya tuh di museum nasional itu masalahnya banyak. Karena kita tuh menang kompetisi. Kita dimasukkan ke tim lain kan. Saya bilang lagi. Ari. Kamu tuh. Portfolio kamu tuh paling penting. Kamu gak akan pernah punya desain museum nasional. Seumur hidup kamu. Saya bilang gitu. Jadi kalau punya satu ini ikuti terus. Terus saya cerita ini. Kita. Arsitek Indonesia baru. Yang muda. Yang dikasih. Hotel bintang lima. Yang 500 kamar. Plus 200 villa gitu. Kalau zaman dulu tuh. Semuanya dikasihkan. Art. Art. Yang pernah juga itu Hadi Prana. Satu di Interpuan Bali. Habis itu orang bule semua. Sampai hari ini. Gitu. Jadi kita tuh mesti doblak. Oh Indonesia juga bisa gitu. Ternyata gak oke gitu. Kempinski juga oke. Sebab kalau kanan namanya tuh luar negeri semua. Hayat. Kempinski. Mereka tuh lebih gampang. Menunjuk orang-orang mereka sendiri gitu. Kalau arsiteknya di luar. Gak bakal disalahin. Kalau arsiteknya di Indonesia. Kan praik gede ini banyak. Pasti kalau mau salah-salahan. Banyak kesalahan. Nah. Owner itu biasanya kan. Nyalain. Kalau gak laku bisa. Nyalain operator. Operator nyalain. Gitu loh. Terus salah-salahan sama arsiteknya gitu. Nah. Kalau mereka join together. Sendiri di luar. Biasa bikin. Ya. Ownernya jadi sendirian kan. Nah. Kalau akses Indonesia kan dikira ini nge-gang sama Indonesia. Gitu. Makanya. Hotel operator itu. Gak begitu percaya sama kita. Untuk proyek-proyek besar. Dihanggap juga kita tuh gak punya capacity. Gitu. Jadi kayak gini nih kita mesti bikin. Gitu. Meski sesuah apa itu kita mesti bikin. Gitu. Supaya kita. Mereka tuh. Oh arsiteknya Indonesia kok gitu. Itu yang perlu. Karena ada. Things yang. Akhirnya kan Ari. Bagus namanya kan. Dari. Dari. Semua kan lupa bahwa itu. Ada nama. Memang aku ada yang gitu. Kayaknya gitu. Harus. Harus di. Fightnya tuh memang sampai. Apa obatnya pak? Caranya biar sabar dan. Bertahan. Istrinya harus orang bank. Oh iya. Balik lagi. Kamu tuh. Kamu tuh. Jawabannya Antoine Fredo kesini kamu ada gak? Gak ada pak. Coba gimana cerita pak? Antoine Fredo tuh ada. Ada student tanya gitu. Dia tuh kan subut. Alah kamu tuh gak tau subut juga ya. Gak apa. Gak apa. Saya cekai subut. Subut itu kan. Subut itu satu-satunya orang Indonesia yang bisa ngibulin orang. Orang. Bukan ngibulin. Bisa. Apa ya. Bisa. Bisa. Bisa di dewa-dewakan sama orang. Dan dia jadi kerja di Indonesia. Duitnya hasilnya kerja di Indonesia. Dia masuk ke subut gitu. Aliran. Masuknya. Itu hebatnya. Aliran subut itu kayak gitu. Bahwa dia satu-satunya orang yang bisa mempengaruhi orang barat. Kayak begitu. Tapi saya kok ngapain gak subut ya? Tuhan pendok itu subut. Bayangin. Tuhan pendok itu subut. Jadi. Gimana tuh Pak? Bapak kok bisa ditahu? Belum. Emang tau. Emang ini. Emang. Memang orang tau. Tuhan pendok itu subut. Terus dia dibawa ke sini. Ditanyain kan. Gimana sih. Caranya orang bisa. Mempersiapkan diri untuk jadi orang. Top. Kayak dia. Dia cuma bilang. Kamu dari kecil. Mesti gym. Mesti. Mesti berenang. Mesti. Saya tuh. Dia waktu itu waktu kesimpulan. Dia masih naik motor gede. Mana-mana di California. Masih naik. Mesti fit. Mesti berpikir. Saya pikir. Benar juga sih. Mesti. Kalian-kalian ini. Mesti ke gym semua. Serius. Arsitekt. Mesti. Kalau engga. Zaman dulu. Arsitekt kan matinya mudah. Pas Ud mati umur. Ya kan? cara-cara ngerokok makan telat makannya kebanyakan itu masih saya terus ingat benar juga masih punya stamina kenapa sih perusahaan di barat itu kenapa KPR SOM Syahadid kan juga punya Patrick punya gak bisa sendirian saya kayaknya sendirian, enggak, di belakang saya banyak yang sudah ada Diki ada Bobby banyak, gak bisa sendirian gak kuat aja gak kuat kamu bisa sendirian, cuma kamu akan limited kesempatan kamu tuh banyak yang liwat gitu banyak yang liwat karena karena mereka makin lama makin gede Indonesia negara gede Indonesia ini kita ngeliatnya Jakarta aja Surabaya Lampung Lampung tuh kita bikin 200 meter tower kita di Lampung udah bayangin kamu harus mikir tuh 10 tahun lagi bayangin semua tuh bakal jadi kota gede ini ya di China aja ini namanya Chongqing DCM tuh kalau bikin di Chongqing langsung mereka tuh 30 tower sekali gitu saya tahun depannya udah kelar 30 tower gitu sepanjang apa di pinggiran sungai gitu jadi sepakal gitu gak mungkin kalau kalau pemerintahnya bagus middle classnya tuh langsung 40% Indonesia tuh udah 100 berapa 60 juta Australia tuh cuma 20 juta dibangun sebentar aja udah habis itu kamu mesti mempersiapkan diri betul Indonesia masih punya kayak gini nih ini di Lombok gak aneh mau ini yang punya ini kelas saya anehnya kayak gini masih masih kayak gini di dalam masih ada ini tuh terang jadi ini kayak gini baik jadi penduduknya juga rada maunya tuh agak glance in bisa banyak elemen kayunya bagian dari ini di Lombok di Pantai Kuda di ujung ini yang bintang pat yang sana bintang niwa ada yang bintang niwa desainnya karena kan bule semua ini di Ubud di Ubud tuh di Ubud tuh di side situ ya ada campuan campuan puri campur rat campuan itu paling kuat hari-hari tertentu bulan-bulan tertentu tuh barong itu ke situ jadi ada barang-barong yang mesti malamnya main di situ jadi nah saya yang mau capture itu memang prosesi-prosesi kayak begini gitu ide dasarnya kayak begini nah satu hari setelah galungan ini bagus nih fotonya dan dulu SD itu kan pakai seragamnya merah-merah gini kalau gak salah coklat-coklat merah gitu sehari setelah galungan ini anak-anak ini boleh apa boleh lari-lari habis makan pagi di di pura boleh lari-lari seenaknya itu di kampung itu nah ini yang saya pengen kita pengen capture jadi jadi arsitektur kita tuh maunya menunjukkan refleksi dari ini nantinya maunya gitu ide-nya tuh kayak gitu nah site-nya tuh memang melihat-lihat kayak begini kira-kira 900 meter hampir 1 kilo mulai dari yang kalian pernah kelarung murni itu di sini di yang jembatan di itu ngikutin cabuan dari luar sampai ke monkey forest di sini sampai ke bismar jadi maunya tuh desainnya juga kayak gitu kadang-kadang perlu mulai sketch-nya gitu nah batu-batuannya juga lebih ke monkey forest-nya gitu di bawah ada ini musim kering sebenarnya sebenarnya di sini it's balonis tapi ini yang tadi stick-stick sini atuk di ati belakangnya seperti ini yang kayak gitu modern tapi tetep berusaha mulai di bangun ikutin sungai medanya susah sekali ini Indonesia masa depan owner-nya perempuan ini anggar arsiteknya ini tim leader-nya arsiteknya perempuan interdesignnya perempuan menurut saya masa depan mesinnya makin banyak perempuan karena apa saya ngomong itu karena ada kejadian nih akhir-akhir di Singapura jurinya majority perempuan yang dipilih tim yang direkturnya perempuan ya semuanya sama bagusnya gitu bukannya jelek terus dipilih semuanya sama bagusnya menurut rumor ini gosip pemilihannya dilihat perusahaan yang yang memang memberi kesempatan ke perempuan juga zaman sekarang kayak begitu saya dengar itu saya pikir ya mungkin ke depan itu mungkin lebih sedikit di DCM banyak perempuan juga jadi bukan berarti yang laki tapi kalian juga masih menurut saya mesti encourage tim tim itu mesti apa laki laki perempuan apa musik lebih apa international menurut saya kita tuh kuncinya kalau bisa itu kita se-international person tapi di dalam hati ini se-Indonesia mungkin you have to get that balance jangan terlalu Indonesia aja gitu jangan tapi kamu mesti ingat kamu itu mesti kelihatan negara ini kalau maju negara di mana maju arsitetunia akan maju arsitektur tuh refleksi dari kalian-kalian sendiri kita nah kayak gini nih I'm this is di Dabuk Pakal jadi mesti rada berani kalau ditanya adal tapi saya masuk konsepnya adal dragon kita mau nyo kayak dragon ponder sun dragon rammer made gitu saya dalam hati mermaid kok naik tapi saya diamin aja ini dia minta bintang 4 kita desain ini kayaknya gapang gitu tapi sebenarnya it works as a hotel cuma sekarang pemikirannya mungkin ini gak bintang 4 gitu jadi ini juga baru di Lampung masih berubah-berubah Lampung tuh ada aneh aku sekali beach aneh cuma 30 menit dari Lampung ada yang dari Lampung tidak gak ada ya nah alilah solo itu saya tuh ke solo solo itu sudah maju sudah banyak gedung tinggi memang lain sama Jogja Jogja kan height limitnya ada solo itu banyak tapi gedung yang dibangun di sana itu menurut saya oh ini apartment oh ini oh ini gedung kayaknya kok menurut saya arsiteknya tuh not trying hard enough kalau menurut saya terus saya mulai mikir gimana sih kayak gini nih ya gak usah terlalu bener gitu kalau saya gimana kalau kita tuh memang bikinnya tuh kayak landscape garden gitu ada umpah-umpah ada tanaman-tanaman kontennya bisa ditengah aja ide-nya as simple as that jadi di depan itu mungkin ini kalau jalan selamat ini pendek-pendek-pendek aja ini buat lifestyle kesini hotelnya boleh tinggi-tinggi-tinggi di belakang ini untuk ballroom dan lain sebagainya itu di belakang sini gitu nah kalau sudah ketemu ide kayak gini that's it gitu saya gitu jadi ini kayak gitu jadi ini kayak gitu jadi kayak gini jadi dijabarkan mulai dijabarkan ide dasar itu menjadi ini lifestyle-nya jadi ini untuk restoran-restoran kecil gitu kita nak untuk terbuka ada tutupnya nah ini hotelnya pun kita maunya tuh kayak landscape element gitu tidak kayak ya gedung sih gedung tapi ide-nya itu line sticks gitu karena kita anggap ini adalah kilometer istilahnya pal pertama waktu dari Jogja ke Solo ditunjukin orangnya sampai di Solo gitu ketemu pal-pal ini gitu kayak series of sticks gitu yang kolosal gitu jadi seperti ini menarik karena kalau yang seneng jadi di tiap kamar ini kalau masuk kamar bathroomnya ini nggak usah pakai lampu jadi ada matahari yang datang dari jadi kamu waktu shower ini bisa melihat ke Solo gitu ini juga sama di tiap antara dua ini 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 tawar-tawarnya seperti ini ini ada matahari masuk ke bathroomnya buat hotel oke jadi kalau kamu lihat di sini bathroomnya di sini matahari yang masuk ke bathroomnya selah-selah ini nah yang di atas ini ada swing ball ini ada gondola untuk bersih oke oke gak pernah dapet operator yang berusaha merubah desain bapak selalu selalu kalau operator misalnya di botkat aja pak lebih efisien lebih misalnya gitu lho pak bisa atau gimana itu caranya not quite like that tapi operator itu yang yang agak nyebelin itu memang operator sama project manager jadi kalau bisa kak off the record kalau bisa kamu yang milih kamu yang ngasihin hotel operator ke owner kamu juga yang ngasihin project manager ke owner supaya gak ngerecokin kamu terus karena asyiknya kerjaannya desain make sure bagus tapi kalau hotel operator dia dibayar fee untuk komentar dia pasti gak berhenti komentar dia kalau gak bisa dia lihat gambarnya kamu gitu ya oh ya udah bagus ya gak dibayar dia jadi pasti dia nangkrongin terus apa aja keliru manualnya segini lho ya manualnya segini jadi makanya kalau sudah itu stamina maksud saya ini inner circle gak untuk orang-orang yang kerja yang nyaman kerja bareng ada satu klien yang kita sudah bikin di hotel timnya gak berubah timnya gak berubah jadi strukturnya divisi kantor ini M.A. nya Pak Arsono yang manu sangat gitu kalau gitu enak tapi kebanyakan enggak kebanyakan enggak dan biasanya key-nya kamu sama owner-nya sama kontraktor-nya itu mesti jadi teman di paling atas ya di bawah boleh beklah anak buah saya boleh beklah dan kamu mesti punya layer kamu tuh mesti punya layer kalau kamu klien saya gitu ya kamu kan punya anak buah saya juga punya anak buah yang beklah biar anak buah aja makanya saya kadang-kadang bukannya saya enggak suka ke meeting terus saya kadang-kadang mesti mundur kalau saya ke meeting kalau saya beklah atau ngomongnya clear atau apa sama kamu udah retak tapi kalau yang beklah yang di tier kedua tier ketiga gak apa-apa tidak apa-apa karena ya mereka beklahin juga di proyek gitu itu kamu punya layer jangan arsitek itu sendirian terus gitu karena kamu mesti milih arsitek itu banyak battle-nya nah kamu tuh mesti milih battle mananya kamu perangin gitu kalau yang sedikit-sedikit pintunya buka kesini musiknya buka kesini ya kamu yaudah gak apa-apa gitu tapi kalau kamu bilang wah ini bangunannya warnanya ungu gitu kamu gak suka ungu ya kamu maju sendiri katakan anak buah kamu gak bisa ngomong gitu you have to build layer terutama kalau pranknya besar that's very important karena kayak gini ini seolah-olah ya oh kan gampang klien mana sih yang mau bangun kayak gini ngapain hidup mahalnya kayak gini ini duduk ini cuma kalau lebaran sekarang ini kalau buka lebaran di sini gitu kalau enggak masih kosong sementara ini belum rame banget maunya kan wah ada yang gitaran kalau malam tapi belum ada yang gitaran cuma kalau lebaran aja rame jadi ini kan expensive tapi kita mau ini seolah-olah kan ini balok yang belum naik ke atas dari seki arsitektur dan gitu so makanya gini semua semestral ini sampai masuk dimana-mana dari metal solo artisnya juga solo dan lain sebagainya 1,5 1,2 nih lihat gimana tuh pak ini bikinnya oh saya enggak saya paling enggak karena kalau enggak desain itu bisa desain baik kita atau desain baik US iya kan bisa oh udah masuk masuk enggak taunya diganti semua sama dia di situ bisa gitu tergantung hotel tergantung hotel makanya kalau makin iya enggak enggak bisa ngomong enggak bisa ngomong kebanyakan hotel-hotel yang sekarang kita desain ini sebenarnya dibangun itu bukan karena bisnis orang orang kita tuh suka bangun hotel dikiranya kalau bangun hotel itu bahkan rumah gedenya rumah dia yang gede gitu tapi yang bayarin orang lain maksudnya yang upkeep-nya orang lain jadi enggak ada loh di negara manapun yang sukanya bangun hotel kayak di Indonesia jadi kebanyakan tuh perusahaan yang ingin bangun buat Solo ini Conimax mau bangun buat Solo terus ada ayah yang mau bangun buat anaknya ada anak yang mau bangun buat ayahnya ada aja alasannya hadiahnya gede juga jadi kan kalau sudah gitu biasanya kan dia punya angan-angan gitu saya mau gini mau segini bukan cuma uang aja ya Pak lebih tinggi lagi Pak Beliman mainnya disitu jadi kalau ada kalau ada klien kamu kalau ketemu klien kayak gitu udah enggak usah ganti klien terus ikutin aja gitu karena arsitektur yang baik itu bukan hanya hasilnya arsitek hasilnya arsitek dan klien yang punya visi gitu jadinya itu akhirnya jauh lebih bagus jadi salah satu ini baik tadinya mau dikasih minta Sheraton enggak dikasih oh dikasih 4 poin kan saya bawa ke Alila kalau kan ini 4 poin kalau sudah 4 poin enggak mungkin saya bisa kayak gini enggak mungkin kamu lihat Alila kan everything is monochromatic it's solo tapi modern nice spaces ini dia nah sekarang kayak gini kalau saya kayak gini seneng saya ini terlihat ini orang Semarang semua nih kalau satu minggu karena ada arsitek Semarang di saya gitu tiap kali dia liburan ke Semarang diajaknya ke Solo sama orang tuanya gitu kalau hotel sudah mulai beragam orang dari mana-mana gitu menyenangkan makanya kita saya enggak mau bikin rumah rumah itu bayangin kamu kerja 2-3 tahun cuma 2 orang buat 2 orang penting lihat kayak gitu menyenangkan gitu saya tuh kalau ada orang ke Maya Sanur eh Maya Ubud itu sudah 17 tahun ada orang kesana temen gitu ya ketemu gitu pasti ngomong atau kalau enggak telpon gitu I enjoy gitu berguna untuk banyak orang itu mesti kita pikirkan juga sebagai arsitek tapi kalau terima kayak gini bingung juga saya dari mana tomatnya nih ini di atasnya Alila Solo dalam hati saya tanaman mana yang di jebolin diganti tomat gitu karena GM-nya ini dulu chef jadi dia mau ngomong bahwa Alila Solo itu tomatnya dari atas gitu dari decknya di atas gitu ya kaget juga sih ini lebih Jakarta ya Jakarta ya City Center we're trying to do the right thing matahari juga mesti masuk sampai ke dalam ini mallnya dibawa makanan dia ada yellow yang 300 semua berkamar buat anak muda ini basic ini ada 6-5 ini dulu kayak begini apartment yang kita rubah jadi ada mandiri mandiri itu kembali mall ideal jadi kayak ini di daerah-daerah mempanin di malang seperti kayak begini bukit-bukit tempat yuri bener kampung bener jadi kita maunya di tan mongkot tapi kayak gini lagi mulai konstruksi nah idenya itu universitasnya itu dalam arti training center-nya di bawah pendukan man-made hill ini terus hotelnya ini di atasnya ini untuk dormitri-nya gitu seolah-olah itu 200 kamar 200 orang seperti itu ini saya saya embara juga binus ini cepat aja binus malang ini yang saya bilang kayak candi tikus karena yang punya orang malang narsiteknya juga orang malang jadi mau kayak wah gitu bisnis alam sutra itu dulu lebih ambisius kalau dilihat dulu lebih ambisius ada platform sini ada adminnya apa untuk public area-nya maunya tiap apa tiap dipanin gitu tapi jadinya agak lebih kecil lebih mau kecil tapi ini jadi kayak ini kayaknya si result temple kecil upak-upak yang makin dan dia cepat sekali dalam waktu 3 tahun sampai 10 ribu sekarang sudah sudah jadi fast saya senang, tapi ini kayaknya nggak jadi, sedih saya, karena ini tuh nggak jadi karena pindah tempat dan nggak cocok lagi gitu, karena ini pohon randu yang ada di sana gitu, maunya tuh ini kan yang pernah tahu ya, ini TK, SD, SMP, eh sorry, TK, SD, SMP, SMA, terus ini universitas gitu, ini public facility, itu universitasnya ini, sayang sih. Jadi kayak temple yang merekta gitu, ada kode yang dibalik, wah nice, dan ini lubang-lubang, ini memang ada lubang-lubang untuk cahaya gitu, ini jadi kelas-kelas gitu, ya nanti siapa tahu, ini kembali investasi, menurut gimana lagi, jenis kumayaran ini lagi, lagi desain, sorry saya tindukin, kaya, kaya. Paskal, Paskal tuh binus juga, jadi di atasnya Paskalnya ada binus, ada yellow nih, kepunyaan binus juga, maunya jadi kaya rel-rel kereta api, ini kan bekas rel-rel kereta api, yang ditumpukin aja, tapi diobongin gitu, binus bilang, nggak, ini pensil, yaudah. Tapi interesting loh, kamu ya, kalau bikin begini, ini ada kaca, reflektifnya lumayan gitu. See if it's running through, seriously, kaya running through, it's quite interesting. Kadang-kadang nggak senang jaga kayak begitu. Nah, kalau ini memang yellow-nya, ini raja menor memang. Street gravity gitu. Ini di lobby, relay lobby-nya. Jadi masuk ke sini, gue udah mereka ada. Terbuka aja, pelafongnya terbuka aja. Ini terakhir aja, saya sempurna, saya cepat aja. Ini sebenernya itu parkiran, jadi kita tutupin dengan perabatan tak sama. Dan perabatannya tuh tiap biasa dari, planter box yang di tiap lantai gitu. Cuma dia ada slingnya gitu, dari apa, dari tali-tali dari stainless steel. Seperti ada sekarang jadinya tadi. Di Jalan Sambang sama, Sari. Sambang sama kebon siri. Ini Jalan Sambang, ini kebon siri. Ini kota. Dapet ini. Ntar saya ingin jalan, saya baru pertama bikin hotel yang bulat gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu. Di... Reading-nya kayak aircraft, gitu, wing. Ini ya lebih. Tapi ini dari... Ini juga bukan metal. Jadi ini... Kaca juga. Ritip aja. Kaca yang di... Di warnanya. DSN ini sedang jalan. Ini juga sedang mau mulai. Ini menarik karena ini apartment-apartment. Yang di mana di tengahnya dia bisa berinteraksi ya. Duduk-duduk di tiap-tiap. Ini ada... Apartment yang dirang sebagai hotel. Double skin. Jadi ada kaca di belakangnya. Ada perforated metal. Di sini ada... Ballroom. Ada fitness center dan lain sebagainya. Nah ini ada tanaman... Ada... Di sini berkelihatan. Jadi kita di... Di masing-masing kaca ini ada... Grated gitu. Balcony. Ini itu tanaman gitu. Nanti tanamannya di first skin-nya di sini. Jadi nanti mudah-mudahan kayak begini nih. Terus dia bisa... Masing-masing punya... Balkon untuk berinteraksi di tengah-tengah sini gitu. Merokok atau apa. Ngobrol. Kamu sudah pernah ke sana ya? Mungkin. Ini biasa. Agak cepat banyak. Kopas yang terakhir ini. Terakhir tanaman. Kopas. Jadi nanti akan ada yang dibangun lantai. Terus dua ini ya. Sekarang yang dibangun yang ini. Nanti. Tentang lagi yang ini. Nah ini. Terus. Nah kayak gini. Tidak kerasa tapi... ...di dunia kita... Di Jakarta aja sendiri, kecuali dari Surabaya. Jadi, saya punya banyak anak di Jakarta. Kalau hari Sabtu saya muter. Kalau ada yang nggak bersih, saya backbone owner-nya. It's quite nice sebenarnya kalau bisa di satu kota kamu itu. Saya sekarang mulai merasa bahwa kita itu bagian dari kota ini. Kalau dulu saya merasa orang Malang terus. Sekarang saya sangat merasa saya bagian dari Jakarta. Karena sebagian karena bangunan-bangunan ini. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Kita ada cuma platformnya. Mereka menaruh. Kalau misalnya di DCM itu memang. Karena sekarang tool kita kuat sih. Tool kita memang. Dengan komputer. Sedikit pak on the project. Jangan terlalu mudah untuk. You have to be conscious. Kalau punya perusahaan. Jangan mudah menambah orang. Bukannya karena nggak mau gitu. Tapi karena. Ini baru saya dengar pertama pak. Karena ngomong gini. Karena. Proyek di Indonesia ini kayak gini kayak gitu. Growing through mud gitu. Proyek di Indonesia itu nggak pernah. Wah dapet proyek itu jalannya deng 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 deng. Deng 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 deng. Kayak layangan hilang gitu. Jadi kamu nggak apa-apa. Tiga proyek itu kalau orang kan. Wah tiga proyek. Saya mesti ngambil orang dari sini. Nih. Satu. Berhenti. Satu. Ini satu ini. Nggak pernah bareng gitu. Nggak pernah bareng. Indonesia kayak gitu. Supaya tahu aja. Jangan ngerasa. Ini juga ya. Kalian itu jangan ngerasa. Down gitu. Emang kayak gitu. Kita tuh kayak gitu. Bukan salah onernya juga. Karena ekonomi kita tuh memang mulur. Ekonomi kita tuh mulur. Ekonomi kita apalagi proyek besar-besar ini. Sangat sensitif. Ada demonstrasi di. Misalnya di kota gitu. Di Monash gitu. Monash gitu. Monash bisa mikir dua kali tuh. Nah tahun depan aja gitu. Yang kenakan kita tuh. Saya tuh sebenarnya pengennya tuh. Kita nih arsitek ini buat didiemin aja. Kita tuh jalan aja. Yang kacau tuh katanya yang politik. Dimana aja. Bukan di sini aja. Ya. Kita di Melbourne juga gitu. Di. Saya tahu karena di. Di London juga begitu. Kenapa kita. Saya nggak nunjukin ya. Australian Embassy ini. British Embassy ini. Dulu desainnya lebih bagus dari itu. Ganti. Ganti. Pemerintahan. Yang kena. Yang di Jakarta gitu. Jadi. Dulu sama SOM gitu. Terus diri desain sendiri akhirnya gitu. Oh. Saya sekarang tuh nggak bagus. Kan sayang. Produk arsitektur. Yang tadinya bagus. Kita. Saya tahu bagus tau Pak. Kita nomor dua waktu itu. DCM London tuh final. Kita kalah sama itu gitu. Tapi akhirnya ini nggak dibangun. Dipotong. Apa. Budgetnya. Jadi yang sekarang ini. Iya. Nggak bagus gitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang arsitektur gitu. Meskipun di negara yang paling. Canggih pun. Bisa kena. Politik. Nah. Ini ngomong. Orang. Untung ya. Coba kita menang disitu. Kita pasti nggak bisa. Menang di. Australian Embassy. Jadi kita nomor dua disitu. Kita dapet. Australian Embassy yang lebih besar. Karena kita nomor dua disitu. Karena kita nomor dua disitu. Kita dapet. Yang Philippines. Yang British Embassy. Lebih bagus dari yang di Indonesia. Jadi kadang-kadang. Ya pasti dari. Mana yang ngatur satu. Kan-kadang itu masih. Nggak cuma di Indonesia. Karena saya itu. Kan ngomel gitu. Sama partner saya itu. Sama. Sama akan sih gitu. Nggak mau jalan. Sama bagus-bagus. Demonstrasi. Demonstrasi. Ada bom di Bali. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Sama aja. Karena permainannya udah besar. Cost juga besar. Jadi mudah sekali. Rentan untuk. Gimanapun di dunia ya. Kamu bayangin. Kalau kamu Daniel Lebeskin. Kamu udah menang master planenya. Kamu udah desain. Freedom Tower-nya. Tahu-tahu. Ownernya nggak mau. Sampai berkelahi kan. Kayak gitu. Tapi kata-kata itu. Tapi. Yang penting. Kita jangan. Dulu kalau. Jangan patah semangat. Jangan terlalu sedih. Jangan terlalu. Menurut saya. Saya anggap aja. Investasi lah. Gitu. Karena nanti. You never know. Itu sebenarnya jalan kamu tuh. Kayak gitu. Karena ada yang lebih penting. Yang mesti kamu kerjain. Gitu. 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 Saya. Pernah. Ini. Waktu. Setelah maris. Itu. Meeting-nya kan malam. Di fluid lagi. Itu. Itu pernah pulang jam. Sekiranya jasa 10 gitu. Capek. Memang saya capek. Setelah mati saya. Taruh. Kompel gitu. Susah parah. Mungkin namanya. Proyek. Udah gratisan. Masih seba. Masih seba. Masih seba. Harus ngomel-ngomel gitu. Minggu itu tuh dikasih dua proyek loh. Apa gak dikasih? Kamu itu. Bila gitu. Salah kamu. Enggak usah ngomel-ngomel lah. Ini memang kerjaan kamu itu gitu. Tapi kalau kamu takut. Kecapai apa gitu. Ada proyek lagi. Ada dua proyek lagi. Kayak gitu. Anak laki saya meninggal. Tahun 2000. Umurnya 3. Lebih gede dari saya. Umurnya sudah 13 tahun lebih. Lebih gede. Sehat. Saya tuh mesti keluar ke Paris waktu itu. Saya tinggal tuh sehat. Hari Jumat. Hari Rabu. Minggal. Terus. Suatu saat tuh saya bilang. Apa saya ini salah ya. Maksudnya ini. Apa saya ini salah kerjaan. Apa saya ini salah. Maksudnya di sini ini saya gak berbuat. Maksudnya gak jadi arsitek gitu. Saya berdoa. Saya tanya. Gak apa-apa. I'm in the wrong place. Put me in the right place. Gitu. Sejak itu tuh DCM gak pernah. Berhenti dikasih kerjaan. Terus gak dikasih. Soalnya lah. Ada yang bilang ke saya. Kamu tuh memang. Tugas kamu itu itu. Gitu. Tugas kamu tuh. Kamu tuh bikin. Fasilitas untuk publik. Saya ngeliatnya gitu. Saya fokusnya fasilitas untuk publik. Saya bukannya apa-apa. Gak mau bikin rumah tuh. Memang. Menurut saya. Saya memang gak disitu gitu. Meskipun ada aja. Ada aja. Pasti ada satu rumah. Di desain. Di desain. Pasti ada satu rumah. Gak bisa menolak gitu. Gak bisa menolak gitu. Yang punya hotel ini. Anaknya minta ini. Tapi pada presidenya. Kalau di bilang. Bisa. Bikin rumah. Wah gak bisa. Susah. Rumah tuh susah. Gak bisa gitu. Bukannya apa-apa. Karena menurut saya ya itu. Fokusnya. Kamu sih fokus. Kalau rumah. Rumah aja yang bagus. Terus. Kayak PAI tuh kan rumah. Bagus. Pernah gak Pak. Anaknya berubah bentuk. Tapi tanpa. Disadari oleh Pak Beniman. Anak masih ya. Tadi kan. Oh. Proyek-proyeknya kan ada. Ini. Maaf Pak. Tapi kan ada beberapa proyeknya itu Pak ya. Kan pas. Gak tau ya. Tapi ada. Pernah gak anaknya berubah bentuk. Habis itu Pak Beniman dalam pergolatan. Apakah anak gua lagi. Gitu. Atau. Udah lah gak jadi anak gua. Misalnya kayak gitu. Cerita-ceritanya gimana. Atau dalam perjalanan Pak. Ada yang berubah bentuk sih. Australian members itu tau-tau tambah dua lantai. Pada waktu itu berapa? Berdasarkan aja. Harus. Harus si tanknya gak tau. Gak ada yang tau. Proyek rahasia itu. Gak tau-tau tambah dua lantai aja. Di satu corner gitu. Reaksinya Bapak gimana Pak? Sebenernya kantor Melbourne tau. Karena dia suruh milih bahan yang warnanya sama sama metalnya. Dan itu ceritanya Australian members itu kan. Metalnya ada yang copper. Ada yang. Apa. Steel. Ada yang ini. Tapi itu gak boleh pakai metal. Jadi pakai semacam all plastic gitu. Pasti itu tempatnya. Intelligence. Yang bangun juga orang. Gak jelas. Maksudnya gak ada dari Indonesia. Maksudnya. Itu berubah. Itu berubah bentuk. Ada usaha upaya untuk mengasih kontrol lagi gak Pak? Supaya bisa balik ke intensi awal. Atau gimana Pak? Seharusnya kalau itu terjadi. Ada. Ada. Barusan ini sangat. Disaster. Yang di. Enggak saya. Saya capek. Kalau gitu. Saya biarin. Kalau ketemu. Ya kan. Gak dapat award. Tambahin. Ya gitu sih. Yang di Haris itu. Kamu kalau dari Haris itu ada. Ada. Ada Greek Temple gitu. Sekarang. Ada orang. Jualan kopi. Yang di. Dianuhnya itu. Di depannya. Ada teras-teras. Ada orang. Benar-benar kayak Greek Temple. Saya telat. Saya telat. Melihatnya telat. Sudah. Menurut saya. Ya saya. Gaisa sih. Saya orangnya gak. Gak. Gak terlalu. Sekarang ya mungkin. Gak terlalu konfrontasional gitu. Berarti kan memang. Masyarakatnya mau-mau gitu. Ya. Kalau masyarakatnya gak mau gitu. Kan gak laku. Misalnya. Starbucks tuh di Melbourne. Gak laku. Gak bisa. Gak ada satupun Starbucks. Misalnya gitu. Karena. Orang Melbourne. Menganggap itu. Jelek banget gitu. Kita tuh. Mekahnya kopi. Mekahnya kopi itu Melbourne sekarang. Saya dengar dari barista-barista. Jadi Starbucks tuh dianggap ini penyakit yang mesti. American yang mesti. Gak ada yang buka Starbucks. Kalau tau ada Starbucks berarti. Ya masyarakatnya mau kan. Sama aja. Ya arsiteknya. Kalau arsiteknya. Makin jelek-makin jelek ya. Ya memang masyarakatnya. Taste-nya kayak begitu. Ini udah lengkap banget. Ini lebih lengkap daripada. Saya gak expect sih. Ini bener-bener. Kulit dihabis gitu ya. Sampai. Kita jadi tau banyak hal yang. Lebih personal gitu. Dan kita sangat hormati. Hal itu bisa. Kita bisa mengerti. Saya buka untuk mungkin gak terlalu lama gitu ya. Tiga pertanyaan. Mungkin ya. Jadi nanti jawabnya sekaligus ya. Ya ya. Silahkan. Sebutkan nama dan afiliasi. Oke. Nama saya Andif. Saya dari Design Studio. Saya aslinya Malang juga Pak. Ya. Ya. Pertanyaannya. Konsep networking di DCM antar negara itu sebenernya gimana sih? Apa. Lempar-lemparan proyek. Apa. Dikerjain bersama-sama. Atau gila. Oke. Dikumpulin dulu Pak. Dikumpulin dulu Pak. Dikumpulin dulu Pak. Sudah. Sudah. Oke. Pertanyaan kedua. Ayo. Hargianto. Agung. Saya dari. Sebenernya saya. Dulu kerja disini cuman. Sekarang di developer. Pertanyaannya sebenernya personal nih Pak. Maksudnya. Ya kan kita akan melewati beberapa fase nih. Kita dari lulus. Kerja. Sampai akhirnya kita gak tau nih. Sebenernya kita kayak udah punya tujuan nih. Kayak bahwa kita kan. Kita sebenernya harus punya tujuan. Walaupun kita gak. Gak tau tujuan itu bakalan nyampe apa gak. Kalau tanyaan saya sebenernya. Eee. Ketika kita udah punya tujuan itu. Seberapa keras kita harus. Karena kita kan beneran kayak. Ya udah gitu. Kita pengen kesini. Jatohnya kesini. Pengen kesini. Jatohnya kesini. Maksudnya. Emang itu akan bakalan struggle gitu. Cuman. Saya pengen tau. Maksudnya. Dari bapak. Dulu gitu pengalaman. Sampai sekarang. Melihat bagaimana. Terjadi. Maksudnya kan. Ya saya pernah baca buku outliers. Yang dari. Alkombola. Galbra itu. Maksudnya kan. Itu ada nama orang-orang. Yang emang lahir. Di tahun itu. Dan mereka mempunyai kesempatan. Sebeti. Lebih. Akhirnya mereka jadi orang sukses. Maksudnya. Gimana sih kalau sekarang gitu. Oke. Udah ya. Satu lagi. Ya. Halo. Aku Desa. Dari Dezam Studio juga. Mau tanya mengenai ini. Misalkan kita ada proyek yang lagi kita kerjakan gitu. Tapi kita sebenarnya nggak terlalu senang ngerjainnya gitu. Maksudnya kita nggak terlalu. Tapi itu datang terus menerus gitu. Nah di satu sisi ada satu proyek yang kita pengen banget. Tapi kita belum dapet chance-nya. Atau ada satu proyek yang kita sebenarnya pengen banget dapet. Tapi begitu kita dapet. Sebenarnya kita belum punya expertise gitu. Kira-kira bagaimana ya kita menghadapinya gitu. Apakah kita. Kita ambil. Karena itu kesempatan kan. Untuk kita bisa explore juga gitu. Atau gimana Pak kira-kira. Oke. Kita mulai di pertanyaan pertama ya Pak. Kalau di agak berubah dari dulu. Itu tergantung kantornya masing-masing gitu. Kalau tergantung dari kekuatannya masing-masing gitu. Kita kantang-kantang. Tadinya gini. Tadinya dunia itu nggak bakal resesi bareng-bareng ide-nya gitu. Kalau di sini resesi. Kita nggak ingin proyek kesana gitu. Ini resesi. Kayak waktu itu peristiwa Mei itu. Kita sangat bersyukur dapat dua proyek di Indonesia sehingga bisa hidup gitu ya. Idenya kayak begitu gitu. Tapi seperti saya bilang. Dunia ini makin lama makin makmur. Quote-unquote. Masih banyak perang. Masih banyak gitu. Tapi pada prinsipnya. Orang yang hotel aja. Orang yang sekarang bayaran seribu euro per kamar per malam itu banyak. Dan oke-oke aja gitu. Di daerah-daerah tertentu gitu. Jadi pada prinsipnya gitu. Sehingga ya untunglah. Kantor DCM ini sekarang nggak ada yang bener-bener jeblok gitu. Selalu penuh gitu. Selalu nggak masalah. Cuma kita nggak segampang itu. Mindahin gambar itu nggak segampang itu. Brexit ini. Nah kayak ini. Brexit ini kena DCM London. Indah. Kalau di sana cepat banget. Di sana kalau begitu ada resesi gitu. Yaudah masih core-nya tetap. Yang lain-lain dikeluarin. Pindah kantor kecilan. Gitu. Kalau Jakarta kan lain. Jakarta kayak saudara aja semua nggak bisa keluar ya. Nggak bisa diadu. Kalau mau dikeluarin. Kalau anaknya belum kelar. Saya dalam hati gitu. Bener. Serius. Ngeliatnya tuh kayak gitu. Jadi kalau bisa ya. Dibilangin ya. Ini kita mesti bantu semua. Oke. Kita selesai. Tapi ya masa ngeluarin. Gitu. Pada perisinya. Punya sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya nggak bisa gampang pindah-pindahan gitu. Sebab kita tuh bukan production line gitu. Kalau kamu gampang muter-muter itu artinya kamu sebenarnya production line. Kan dibilang. Maksudnya bisa dong. Karena kerja kita tidur. Nanti dipindah ke sini. Secara teori bisa. Tapi kita tuh creative creature. Susah untuk gitu. Nah. Sebenarnya hubungannya sama anda ya. Nah. Karena kita bisa milih gitu. Maunya. Sebenarnya proyek ini kita pengen gitu. Tapi kita belum. Nah. Itu must bisa strategic alliance ya. Di CM ini misalnya tidak terlalu banyak bikin rumah sakit. Ya. Tapi padahal di Australia itu. Kalau labor government itu bikinnya rumah sakit, sekolahan gitu. Kalau labor government kalah. Yang menang liberal. Dia bikin conference center. Bikin yang teater gitu. Begitu labor lagi yang bikinnya yang masyarakat gitu. Nah. Kita gak punya. Kita punya. Sama university. Kita tuh ada hubungan sama konsultan. Yang profesor di universitas. Yang ahli. Misalnya hospital. Mestinya diambil. Tapi. Kalian masih recruit. Kalau gak recruit. Ahli. Tenaga expertise berarti ya. Ya. Kayak Pak Gunawan gitu. Pak Gunawan tuh kita recruit. Bukannya apa-apa. Kita ikut kita itu. Saya sangat berterima kasih. Karena. Pak Gunawan tuh jadi. Jadi. Eh. Tetua kita di conceptual. Eh. Thinkingnya gitu ya. Jadi kita tuh kadang-kadang. Saya ngomong conceptualnya kan. Eh. Serious. Sebenernya saya orangnya serius. Coba. Ya. Kadang-kadang tuh enteng-enteng aja gitu. Ada Pak Gunawan kan kita. Hmm. Lebih serius gitu. It helps. Ya kayak gitu. Kita merasa kurang sesuatu. Nah. Misalnya. Di saya tuh gak ada yang bisa ngomong Chinese. Pak Gunawan ini jago. Oh gitu Pak. Saya baru tahu. Jadi. Pernah meeting itu. Sengaja-ngaja Pak Gunawan. Bisa biar ngerti. Kan mereka. Eh. Rasan-rasanya pakai bahasa lain gitu. Hahaha. Dia ngerti Pak Gunawan. Jadi. Pak Gunawan tadi dirasain sama gitu-gitu. Oke. Tapi itu. Sebenernya Pak Gunawan gak. Gak bantu kita. Bukan karena itu. Karena konsep. Konsep. Oh. Saya hafal. Tapi. Tapi. Mesti gitu. Mesti diambil. Oke. Berarti diambil ya. Nah. Kalau yang satu ini kayaknya kok. Membosankan gitu. Kantor tuh masih ada yang gitu. Iya. Iya. Sekarang DCM gak ada ya. Tapi. Mesti ada yang gitu. Karena itu namanya yang kalau orang Barat bilang. Bread and butter-nya gitu. Jadi. Kantor tuh. Sehari-hari tuh masih ada. Duit masuknya ya ini gitu. Setahun. Setahun. Nah. Kalau kita tuh dulu ya. Rasional ya. Kita tuh dulu. Bikin. Lipo Bank. Suatu saat tuh Lipo Bank tuh. Pak James tuh buka gini. Buka. Jakarta gitu. Kita mau di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. 40. Bandung 20 gitu. Jadi tim kita tuh saking banyaknya. Sekarang kan masih ada. Sekarang kan masih bisa di handphone-handphone. Dulu kan gak ada handphone. Bisa lupa yang ini ada tangganya. Enggak. Jadi kita tuh cuma skeksa gitu aja. Set 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 set. Dikasihkan saudaranya yang kontraktor. Memang pertamanya didesain. Mejanya ini. Kursinya ini. Warnanya apa. Sudah ada kitnya. Sudah ada. Tapi ini kan mesti tetap banyak. Buat sini. Dia tuh bisa. Lima hari tuh bisa muter gitu. Udah gitu bingung sendiri. Apa yang dilihat. Apa yang di sini. Kan itu proyeknya. Waduh banyak. Waduh banyak. Tapi itu bread and butter. Karena banyak. Terus menurut. Waktu itu gak ada arsitektur lagi. Dauter. Kayak gitu-gitu kamu mesti. Mesti ditekunin juga gitu. Kalau perlu ada pendampingnya gitu. Ada. Di perusahaan tuh kan ada kekuatan masing-masing. Perusahaan kalian juga gitu. Ada yang memang jago. Malah guyonannya tuh ada drafter yang ngerjainya. Bathroom terus. Spesialis bathroom. Spesialis bathroom. Tapi ya itu. Dia masih super spesialis. Gimana kalau anak itu yang di dalam studio. Abis itu ngerjainya kalau proyeknya yang pahit terus Pak. Kayak gitu. Gimana? Pernah begitu gak sih Pak? Ya ngomong siapa ya. Itu pasti kayak ngaralanya kesitu. Yang pasti kan ada. Itu kan tadi kan di dalam satu perusahaan Pak ya. Ini kan lebih ke personalnya. Kan kalau mereka kalian bisa di hari-hari kan. Nggak diinginkan pahitnya biasanya Pak. Dia masih main Pak itu aja. Menurut saya, nah itu, kamu tuh di posisi manapun menurut saya, kamu you have to be the best in that position. Nah caranya, terus ya gitu, kamu tuh mesti mendekati, you have to perform to the owner sebenarnya. Kalau kamu tuh performannya bagus, ada exposure ke owner, performannya bagus di owner, gimana pun juga kepala studio kamu tuh akan realize bahwa kamu tuh memang skill kamu tuh mesti di develop ke tempat lain gitu. Apakah itu owner relationship, apakah, aneh gini, profesor saya satu ya, dia itu dulu kerja di Charles Moore. Charles Moore, terus tapi dia selalu bilang sama saya, orangnya halus gitu, jadi dia bilang sama saya, saya tuh nggak pernah dikasih proyek desain. Saya tuh padahal Master of Design UCLA, saya tuh selalu research-nya dia gitu, research-nya Charles Moore untuk ajar, untuk aneh gitu. Berarti kan dia, akhirnya dia jadi profesor, memang research. Tapi dia ngerasa tuh di sana, berapa tahun kok nggak dikasih proyek desain aja terus gitu. Tapi kalau di siap ada, misalnya ada satu ya, yang balik-balik owner komplain, repot gitu saya kalau udah gitu. Dan masalahnya dia gini, ditanyain, kapan bisa kelar, oh besok bisa pak gitu. Karena nggak bisa besok gitu, usah gitu. Karena di sini kadang-kadang gitu ya, oh, jangan Jumat deh, Pak Boya bisa. Iya gitu. Padahal iya aja nih, iya-nya. Orang malam. Enggak padahal. Susah kalau gitu. Akhirnya kan, akhirnya dia dianggap, doesn't perform. Padahal dia tuh tau, Jumat baru bisa gitu. Itu orang-orang, susah kalau sudah gitu. Nah kalau sudah gitu, saya kan takut, balik-balik, malah terus. Klien kalau sudah masalah, kalau sudah sekarat, larinya kan ke saya. Pada perjalanan di DCM itu kalau jalan, jalan itu sendiri nih, udah ada, ini loh, ada tol road ini loh, jalan aja sendiri gitu. Tapi kalau sudah masalahnya, itu kan akhirnya ke saya gitu. Itu masalahnya. Nah kalau dia terus, perkara klien relisinya nggak bagus, akhirnya dia di kantor. Ya mungkin dia cocoknya di kantor. Memang orangnya peniem misalnya gitu. Susah kalau katanya. Jarang ya mestinya. Kayak kamu di-punish. Mesti bikin, dapet yang celek-celek terus gitu. Mesti ditanya gitu. Pak, saya tuh menurut Bapak gimana sih? How can I improve it? Fasil dan tujuan Pak. Seberapa keras harus mencapai tujuannya? Mungkin realita berkata berbeda gitu. Atau ada seberapa jauh sih harus berbeda? Tapi ada, ada direktoran DCM ya. Yang indah antara, jadi konsultan ke owner. Seumur hidup gini terus dia. Sekarang di Dubai, tapi ya gitu. Tiga, empat tahun di situ, bosen dia. Tiga, empat tahun di konsultan. Menurut saya itu buang waktu. Dia mau nyenengin landanya sendiri aja menurut saya. Tapi memang dia agak aneh. Gini, di DCM dulu ya. Dia di Singapur. Singapur belum maju. Kantor kita belum maju gitu. Begitu dia pindah ke Indonesia, dia terus pindah ke Indonesia, keluar dari DCM, dibacak sama Pak Alex Seja. Singapur booming. Terus dari Pak Alex Seja, dia di PTI gitu. PTI oke, tapi lagi susah. PTI juga susah gitu. Begitu dia pindah ke Dubai, Indonesia booming gitu. Aduh, gak hoki banget. Iya, memang aneh gitu. Padahal orangnya baik. Orangnya susah. Jadi di Dubai pun, ya gitu dia pindah gitu. Jadi berapa tahun, katanya jadi directornya perusahaan Amerika gitu. Tapi kan susah, mulai di Dubai juga susah ya. Terus akhirnya pindah ke Dubai Land, apa gitu. Sekarang dia lebih nyaman jadi owner. Jadi ada orang, kalau menurut saya, dia itu kurang satu gitu. Satu aja gitu. Kalau Indonesia menurut saya harus gitu kamu. Kamu milih yang cocok sama hati kamu. So, di Indonesia itu kita, kalian nih semua ini, menurut saya termasuk top 10 dari society kita ini. Dalam inteleksual dan lain-lain. Mestinya ya, itu top 20 misalnya gitu ya. Mestinya. Top 20? Benar-benar. Pasti ada kira-kira. Karena banyak. Banyak. Bukan gitu. Dari society lah ya. Nah. Mestinya. Mestinya di Indonesia itu cari duit buat top 20 ini. Asal kamu kerjaannya keras. Mesti sukses. Mesti sukses. Kasian saya itu satu ya. Dokter Hewan. Dokter Hewan itu kalau di Indonesia zaman dulu. Sapi. Bukan anjing loh. Kalau sekarang anjing putul, lucu-lucu gitu kan. Dokter Hewan pengennya gitu. Dari specialist. Yang. Zaman dulu sapi. Dokter Sapi. Akhirnya dia kan gak jadi dokter gitu. Terus. Sekarang ini sukses jualan. Pernah-perni. Saya kan bingung. Pernah-perni buat. Kalau lebaran-lebaran. Kalau. Apa. Apa. Christmas-Christmas gitu. Pernah-perni. Pesennya itu di. Bali. Di. Jogja. Di. Bayolali. Di mana gitu. Tapi top. Karena perempuan. Karena menurut saya. Karena dia itu. Kerja keras. Kerja keras. Dan. Ada flare-nya. Memang ya. Kakaknya. Pak Hidayat tau ya. Pak Hidayat yang. Lumayan. Dulu bekas CCM. Sekarang. Dia cukup merajai ya. Di Surabaya. Untuk interior. Untuk. Autorail gitu. Ini adiknya. Jadi mungkin. Jadi menurut saya. Penduduk kita tuh 280 juta lu. Australia tuh cuma 20 juta. Jadi kamu kalau di Australia. Arsitek di Australia nih. Kalo lagi downturn jadi supaya taksi. Serius. Jadi arsitek DCM bisa lihat DCM 300 orang Begitu dantun 100 Nanti kalau proyeknya Besar lagi Recruit arsitek yang 10 tahun 15 tahun 5 tahun itu ada semua Jadi recruit Anak buah itu ada semua Kalau disini enggak ada Disini kalau udah keluar sebentar aja Udah jadi macem-macem Karena apa Kesempatannya di luar juga besar Kamu kalau sudah jadi arsitek Maksa mana suruh kardi aja Dari Civil engineer Jadi bisa jadi menteri Menteri yang enggak ada hubungannya Sama sipil Jadi Karena yang Berkompeten itu Masih sedikit Kalau saya lihat Makin lama Makin susah Zaman saya mungkin Lebih gampang Zaman kalian Lebih susah Tapi Masanya itu besar Arsitek pun Kamu itu Bisa milih Sekarang Kalau enggak salah Surabaya itu Banyak enggak mau ke Jakarta Malah ke Kalimantan Karena proyeknya Banyak banget Atau ke Bali Juru kan rasanya Kalau enggak ke Jakarta Tidak keliru gitu Apa hidayat misalnya Ya kan susah Kalau di Jakarta Ya pulang ke Jawa Ngerajain disana Jawa dari disini Kamu bisa lihat Selahan lagi Apa gitu Dan you should go for it Terus sembahyang Terus sembahyang Tetap Serius Gimana pun juga Kita tuh Anak-anaknya Jadi kamu tuh belum minta Saya buka satu sesi lagi ya Tiga pertanyaan Oke Satu Dua Tiga Ada lagi Satu lagi Karena ini Masih sama orangnya Saya mau nanya lagi Minta Kok aja Kalo ada Empat ya Mungkin bisa minta tolong ini Amin Fiona tolong ya Oke Saya mulai Yaudah Ya 5 Oke Udah 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 disini Kita Closing ya Silahkan Mas Sebutkan nama Dan afiliasi Saya Ricky dari BINUS Saya masih mahasiswa Tapi Masih belajar Untuk jadi Untuk Beras Tekor yang baik Saya banyak nemuin Di lapangan Saya Kebetulan Sekarang lagi Magang Saya Banyak nemuin Kondisi-kondisi Kayak tadi Misalnya Pak Budiman Apa Berbeda pendapat Dengan Hotel operator Atau dengan owner Tadi Kadang-kadang Ada Sesuatu Perdebatan Yang mungkin Kita Yaudah Karena Memang Beda Pemikiran Jadi Kita Pasal Yaudah Dih Gitu Gimana Biar Dikondisi Seperti Itu Proyek Ini Tetap Menjadi Karya Yang Bagus Harapannya Tapi Karena Perbedaan Tadi Untuk Keep up With Our Argumentality Gitu Jadi Dengan Harapannya Ini Bisa Jadi Bagus Satu 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 Langsung Link Aja Biar Semuanya Langsung Offset Yang Kedua Mungkin Tadi Mas Lebih Ke Style Design Jadi Kalau Saya Ngeliatnya Kayaknya Dari Beberapa Karya Ada Masanya Mainstream Ke Arah Box Box Terus Suatu Ketika Berubah Lagi Yang Curve Sebenarnya Penentu Style Pak Budiman Sendiri Atau Emang Lagi Pengen Style Kaya Gitu Atau Gimana Oke Gila Yang ada Tiga Oh Mbak Dienakan Makasih Saya Rimba Dari Jorja Saya Ada Tiga Sebenarnya Tiga Poin Pertanyaan Tiga Pertanyaan Rasi Rasi Berangkum Jadi Pertanyaan Id Sebenarnya Pak Budiman sendiri Merangkum Id Berhenti Sampai Mana Tadi kan ketika sempat bicara, sketsa gitu kan, dan itu pun juga gak tau sketsanya keberapa, tapi begitu nih, ini udah oke gitu, lalu kita lanjut. Nah proses itu tuh, Pak Bediman tuh seberapa banyak iterasi yang terjadi gitu, hingga akhirnya menemukan sebuah, oke ini ya, ini yang kita pilih lah, kita perang nih, dengan Brian. Akhirnya bisa mempertahankan itu hingga ke tahap pembangunan, tadi kan kita lihat dari banyaknya sketsa juga akhirnya pembangunan juga, mereka punya relasi gitu Pak. Iya itu, apa sih Pak rahasianya kan. Yang keempat, yang di tengah, Dita. Pak Budiman, saya Dita, saya bekerja di Pak Renggit. Oh, nanya aja sih Pak, ini sebenernya karena, karena mungkin ini saya ngeliatnya, dari DCF sendiri kan pekerjaannya banyak proyek-proyek yang lebih besar gitu. Nah, tapi dari bisa disini, tadi liat presentasinya Pak Budiman, tapi gak apa, masih banyak penggunaan media tuh, media buat sketsa, dan juga dia dramatis secara, yang bertangan gitu. Sebenernya sebenernya diberdi dalam proyek yang sebesar GCM yang bekerja, itu se-powerful apa sih sebenernya si sketsa itu dibandingin dengan misalnya rendering yang emang se-kualitas marketing rendering, sebenernya. Dan kapan, kapan pakai sketsa, dan kapan buat, kapan diwari segera. Oke. Satu pertanyaan terakhir, William. Saya William dari BIS Kusuma Arsitek. Saya mau tanya tentang, sebenernya lebih personal, saya personal. Apakah pekerjaan kita sekarang, umur 20-30, itu akan mempengaruhi bagaimana ke depannya kita dapat kesempatan di proyek penduduk. Misalnya, kan misalnya kita bagi dua, proyek perumahan, ed rumah, dan proyek publik. Nah, tempat bekerja kita, apakah akan menentukan ke depannya posisi kita di mana. Misalnya, kalau kita bilang IMP, mungkin gak akan bekerja sebesar itu kalau dia gak jadi William. Iya. Atau AA. Ya, AA mungkin kalau gak lihat di Prana, mungkin saya gak tahu apakah dari pengalaman Pak. Pada waktu kita muda, agak sulit buat kita untuk kembali perangnya di satu proyek. Perangnya itu banyak. Ada orang yang bilang gini, hotel itu di sisinya hampir-hampir 10 ribu keputusannya harus dibikin oleh arsitek dan owner dan operator untuk satu hotel. Itu mulai dari desain besar sampai milih, apa, perna-perni milih, warna carpet. Itu, nah, kamu itu gak bisa, wah arsiteknya mesti bener terus, gitu, mesti di denger terus, gak bisa. Menurut saya, kamu tuh mesti pick battle, apa, perangnya, battle-nya, bukan, battle-nya tuh mesti di pick, di pertempurannya tuh mesti dipilih yang kamu anggap menentukan, gitu. Jadi, misalnya kalau bangunan, bangunan tuh kotak, gitu, menurut kamu sih kotak, gitu, gak bisa bulat, gitu. Itu aku mesti agak ngotot, gitu. Tapi, biasanya kalau owner, memang owner makin kaya, dia nganggap dia gak bisa salah, dia kaya, dia sudah bener terus kok, gitu. Karena misalkan salah, gitu, jadi itu kamu mesti, mesti ngalah aja. Kadang-kadang, kadang-kadang owner itu gak mau di, di depan orang banyak, gitu, diomongin, gitu. Saya ceritain owner Indonesia, ya. Owner Indonesia itu kalau sudah proyeknya besar, muncul di meeting itu sore-sore. Kenapa dia munculnya sore? Karena pagi itu dia kerja, pagi itu dia kerja yang lain-lain. Sore itu maunya gini, saya mau ke, ah, saya mau lihat ya, saya lagi bikin gedung, gitu, bikin gedung, tapi saya ikut meetingnya, gitu. Dia gak mau denger, dia gak mau denger masalah. Dia tuh cuma tanya, pengen tuh tanya gini, Pak Budiman, oke kan? Oke, Pak, gitu. Gak masalah, sudah sampai sekitar, sudah sampai sini. Tanya sama PM-nya yang Singapur. Hei, message you, oke gak? Wah, ini, 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 ini. 20. Ini kurang, ini, ini, ini. Dia gak mau denger itu. Jadi terus beklahi gara-gara itu. Oh, terus mulai, ini, 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 ini. Karena dia, sebenarnya dia cuma mau sore itu, cuma tanya, oke kan, oke. Ya udah oke, ngobrol yang lain. Jadi ada proyek besar nih. Tiap kali meeting, kalau gak ada saya, marah-marah terus. Sampai saya ditelepon, Pak Datuk, Pak, gak marah-marah terus. Begitu saya muncul, tak, 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 tak. Pak, apa kabar, gitu ya, tak, 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 tak. Kemudian, ada masalah. Gak ada masalah yang, gak ada yang perlu, Pak. Tanuinlah, gitu. Udah, ngobrol yang lain, ngobrol apa, ngobrol. Gitu. Karena kamu, owner Indonesia tuh kadang-kadang gak mau denger. Jadi kamu jangan, maaf, kadang-kadang tuh dia mau ngomong, ya inilah dia, gitu. Nanti dua minggu lagi juga lupa dia. Sama-sama TPA Kajaban dulu. TPA Kajaban dulu tuh kan misinya kan top-top orang-orang gitu. Saya presentasi. Dia mesti, sidang plenum mesti, semua mesti komen. Kadang-kadang saya iya-in aja, ya Pak. Suruh perubahannya, saya iya-in aja. Gak ada yang inget tadi. Sebulan lagi gak ada yang inget. Gak ada yang inget, dia minta apa itu. Padahal dia iya-in aja tadi di belakang perencanaan sesuai. Tahu gimana, Pak? Gitu ya, jadi memang gak hitam putih kalau begitu tuh. Aku juga masih, masih ada take and give. Gak isah kamu mau ngomong. Satu sisi kalau kita gak bisa dipap, ya udah. Iya, iya. Cuma kamu sih ngelihatnya, kata-kata itu kesempatan juga ya. Ini ngomong kan, di mana berhentinya desain itu. Gak pernah berhenti. Kalau saya gak pernah berhenti. Saya bilang ke anak-anak saya, kamu tuh jangan berhenti. Jangan berhenti mempertanyakan yang... Kan memang kalau di DCM ya. Ini saya cerita di DCM. Biasanya itu, kalau ada proyek masuk nih. Kalau proyeknya penting, briefnya saya tulis. Buat saya supaya ngertik gitu, saya kasih satu copy ke Pak Adiki gitu. Tik, nanti kita ngomong lagi seminggu lah. Kita mikirin ini seminggu dulu, seminggu lagi ngomong gitu. Ngomong tuh maksudnya gini. Saya sama Pak Adiki, Pak Adiki tuh mulai lulus, dia lulus nomor satu di UI, saya yang interview masuk DCM gitu. Jadi saya punya waktu untuk jadikan Pak Adiki ini bener-bener DCM. Malah dia kadang-kadang lebih DCM dari saya. Itu Pak Adiki. Kalau Pak Sony enggak bisa. Karena dia sudah... Atrium 6 sebelumnya. Jadi... Sudah punya ide macam-macam gitu. Jadi lain, Pak Sony lain kan. Cara lain. Kalau Pak Adiki bener-bener appender DCM nih gitu. Jadi kalau saya desain DCM sama dia, sudah lewat telpon aja bisa. Saya di Manila, dia di Jakarta bisa. Saya bilang, DCM itu harus yang 6-6 aja DCM gitu. Jangan yang... Iya pokoknya... Iya. Sudah ngerti dia itu. Maksudnya itu, enggak lancip-lancip. Maksudnya yang 6-6, maksudnya apa-apa gitu. Sudah. Sudah bisa desain. Seperti halnya John Denton sama Barry Marshall gitu. Dia kalau desain itu via verbal. Verbal. Meskipun salah satu akan di... Ya Pak Adiki gambarnya bagus banget gitu. Ya apakah dia yang di drawing board gitu. Nah kalau sudah gitu, seminggu kemudian itu... Ya selama itu ketemu lagi adik. Menurut saya... Maksudnya gini gitu. Maksudnya mulai ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau sudah waktunya duduk, ya duduk. Dua jam terus kita duduk. Dua gitu. Terus... Ngomong sambil nyoret. Makanya coretanya kan sangat... Apa ya... Sebenarnya coretanya itu untuk komunikasi aja. Lebih kasaran gitu. Kasar banget gitu. Sampai... Karena kita sudah ngomong, sudah baca dulu. Biasanya saya baca buku. Kalau dulu saya ngeliatin... Mas Puno saya ngeliatin... Ini cuma iklan aja dari Anu. Tapi... By doing that saya itu sebenarnya thinking about the project gitu. Kalau sudah... Kadang-kadang I'm strongly saya udah tau maunya apa gitu. Nah kalau sudah gitu ngomong sama Diki. Diki kayaknya cocok-cok kayak gitu. Dan coret-coret sebentar. Terus dia merusin. Karena itu masih ada coret-coret. Tadi itu gak pernah kelihatan di luar. Karena... Zaman sekarang... Dari situ... Mesti dipaket... Jadi... Untuk... Nah itu mesti ada... Di tiap... Kalian-kalian itu mesti ada kekuatan di situ. Entah orang lain... Entah siapa yang bisa... Bisa... Powerful gitu. Kalau saya ada... Dua orang yang bisa gitu gitu. Yang satu... Selalu ada di CMT. Tapi kadang-kadang... Dulu ada... Adanya itu yang pakai masih... Apa... Masih... Mendel. Nah itu akhirnya dia bilang, Pak saya gak kuat sama ngelawan... Ngelawan komputer. Terus dia jadi... Tapi dia jadi artis. Dia yang bikin... Alilah sumber. Orang sumber dia. Jadinya kayak... Jadi... Artwork kita itu dia. Yang desain. Sama. Sebenarnya konsepnya sama. Kalau artwork... Saya maunya gini-gini... Gitu. Bisket saya... Baru gede... Baru digambar. Keseluruhan. Gitu. Kadang-kadang kita gak tahu... Mau bikin selendang gede... Gede... Gedenya 40 meter... Gimana dia... Kan gak bisa tahu... Gimana bayarnya... Gimana... 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 Saat... Mesti cepat-cepat berhenti. May perlu buat saya duduk... Untuk... Dua jam... Terus berhenti. Gitu. Terus dijalani. Nanti kalau dijalani... Satu-dua hari... Gak beres ini. Pasti gak beres. Pasti gak beres. Gak... Kalau... Desain is not strong... Dalam dua hari itu... Pasti kamu kerasa. Gitu. Desainnya ini... Gak... Ya... Itu dengan pengalaman... Kamu bakal kerasa ya. Desain not believable. Gitu. 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 Tapi mesti di stop... Cepat-cepat gitu. Banyak artitek kayak gini loh. Gak bisa berhenti. Itu... Most artitek gak like that. Bukannya... Dia gak bisa berhenti. Sama aja painter. Painter yang bagus itu... Set... 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 Berhenti dia. Atau dia kalau gak bisa... Stuck ya... Udah... Stuck lama gitu. Tapi jangan sampai painter yang... Terus... Nambahin gitu. Nambahin pohon... Nambahin ini... Gak jadi... Gak jadi kuat. Nambahin itu apa gitu. Akhirnya cuma dekoratif gitu. Akhirnya jadi dekoratif. Itu sih. Makanya... Berhentinya kayak gitu. Cuma kenapa... Keliatannya... Sekarang gak ada yang punya pensil di kantor. Itu masalah ya. Nanti kedepannya... Nanti kedepannya... Bisa paperless kamu itu. Sekarang itu. Hmm... Sama. Di Saadit juga bisa paperless. Kalau kamu lihat... Sebelum meninggal di Saadit... Itu kan ngeliatnya dari... 3D. Ada orang... Ada arsitek yang 3D. Dia merubahnya terus di situ. Ngomong aja. Ngomong ini... Mulainya mungkin dia sketsa. Sketsa yang kasar gitu. Tapi setelah jadi 3D... Dia gak balik ke sketsa lagi. Ngomongnya di 3D terus. Sekarang bisa kayak begitu. Gak tau di sini kayak Pak Kamu. Gak tau di duit ya. Ini teknologi ya Pak. Kita gak bisa... Maksudnya udah di sekitarnya. Nah anak-anak yang milenial itu gak bisa skets. Gak tau kalian. Maksudnya gak bisa skets. Gak skets gitu loh. Gak dibiak... Gak... Gak skets aja. Ini Pak Buniman apa gak mereka harus belajar? Ini ada gak ada. Saya kanya... Apa? Mister pak. Mister gambar. Maksudnya kan hilang. Susah loh di atas. Di luaran kayaknya gak ada yang jual sekarang gitu. Bisa ngomong gitu. Ada kan sebenernya. Ini gak banyak yang pake. Saya yang paling pegel tuh kalau... H3. Karena saya keluarnya teng H3 gitu. Sekalanya berapa? 66 koma berapa gitu. Ini pasti... Kepasin H3 nih. Nah anak sekarang kayak gitu tuh. Kalau kamu ngeliat... 1,100... Kamu gak tau. Kamu ngeliat tuh tau. Ini keliru, ini keliru. Kamu dikasih 1,84 gitu. Gak tau kamu skalanya kayak apa ini. Mobilnya ini bener gak bisa masuk. Kayak gitu. Kalian gak mengalami itu gak? Sorry. Oke. Ya. Berarti tadi yang sketsa-sketsa yang tadi tampil itu... Cuma sepatu sebagai semua proses design thinking ya. Cuma bukan... Bukan nanti dipakai sebagai media presentasi kalau di proyek-proyek itu. Enggak. Ya. Itu memang... Memang... Kalau yang kasar itu saya. Kalau yang halus itu... Pak Digi atau Gobi gitu. Saya udah gak... Enggak se... Ini. Saya tuh lebih... Konsepsual bener gitu. Saya tuh konsepsual bener. Enggak. Buat saya tuh... Alila Bandung ini. Sebenernya ada banyak proyek yang saya gak bisa ngasih tunjuk. Alila Bandung misalnya. Di tengah kota... Di tengah kota Bandung di Dago gitu. Mau apa gitu. Mau bikin apa sih? Apa mau bikin kayak... Kalau saya. Cara berpikir ya. Apa mau bikin kayak hotel gitu ya. Hotel ya. Semua... Semua di Bandung liatin. Arsitek ya. Enggak nyalain dong. Semua tuh bangunan yang... Single power yang... 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 Yang ini. Yang ini. Yang ini gitu. Pokoknya saya gak mau bikin itu. Itu aja. Terus mau ngapain gitu. Mau ngapain. Nah itu saya urek-urek aja. Sampai... I feel good gitu. Terus... Duduk. Ya. Biasanya saya duduk sama digi. Dari situ... Jadinya tuh... Ngikutin saya. Bukan, sorry. Bukan ngikutin saya. Dia tuh inputnya tuh... Yang memang arahnya mau kesitu gitu. Biasa. Biasa. Berdua gitu. 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 Bisa. Tapi presentasi udah lelan gitu. Nah. Kadang-kadang presentasi pun nah. Itu komen terus. Tapi komennya udah di... 3D ya. Jadi udah lebih ke fasad. Lebih kayak gitu. Tapi... Kan... Form planningnya tuh udah... Sebenernya kalo ngeliat yang... Dragon tadi ya. Formnya itu kan hotel gimana pun juga. Di... Di denahnya ini udah kayak gitu. Gitu. Gak bisa... Lari dari... Karena biasanya tanahnya juga... Mengecil di tengah gitu. Bentuknya kenapa gitu? Karena mengecil. Make sense. It has to make sense. Gak bisa... Desain itu dipaksakan. Kalo dari... Perspektif. Saya ya. Kalo dipaksakan nanti mental-mental sendiri. Sedangkan desain kalo make sense. Itu... Kamu tuh desain memang mesti ada... Loosenya ya. Supaya komentar dari yang lain itu... Kalo komentar kita bisa masuk gitu. Kalo terlalu pas... Gak cukup kayak... Tasnya tuh... Kamu kasih tas kekecilan gitu. Jadi... Yang punya... Yang... Auto operator tuh perlu ngisi juga gitu. Jadi... Ininya masih agak loose. Bisa prediksi ya... Berapa steps ahead gitu. Kalo apa yang terjadi. Jadi... Punya flexibility. Kalo gak kerasa... Ditambah ini... Jadi... Kerasa... Jelek nanti. Ide yang... Konsep yang strong ya. Some of our strongest building itu... Kehatan. Ehm... Mau diisi apa aja oke. Tentu ya. Dan... Makanya ada yang komen bener. Saya tuh... Saya kasihin kayak begini nih ke... Di... Ehm... Saya udah di Vietnam. Saya mesti ngomong ke student gitu ya. Terus... Waktu saya ngeritain kayak gini. Salah satu... Profesornya... Wits... Saya baru tahu tuh. Terus bahwa saya baru ngerti. Kalian itu ya... Kalo desain hotel... Kayak desain kota. Kalo resort tuh... Desain tuh... Kalo desain kayak desain kota. Bener itu. Maya Ubu tuh kayak kota. Jadi... Yang didesain itu as-asnya. Kalo as ini as... Bali kuno. Kaja kelot. As yang gini ini as modern semua gitu. Jadi yang di modern ini... Jalan-jalan ini bakal... Barang-barang modern. Yang... Tempat tidur. Ehm... Tempat... Accommodation. Swimming pool. Restoran gitu. Kalo yang di as-as ini yang... Sakral gitu. Seremonial. Dari mulai... Lobi ke spa. Gitu-gitu. Landscape element. Gitu-gitu. Nah... Memang kayak... Desain... Anu... Kota. Jadi dari... Spa mau pulang ke kamar tuh ada tiga jalan. Mau lewat jalan sini bisa. Sampai kita mesti ngeluarin map. Sebab... Orang Jepangnya... Anu semua. Nyasar. Nyasar. Masa itu kesehatan. Dari sana. Dia turun ke kamar. Dia pikir... Bisa masuk di bawah panggung. Terus ke swimming pool gitu. Padahal tuh tempat gantinya... Penari. Wah. Masuk dun-dun-dun. Nah, sedentar lagi keluar. Nah, naik lagi. Keluar gitu. Keluar gitu. Kayak kota. Kadang-kadang kamu kesasar gitu. Banyak... Ini jalan kayak kota. Kamu nanti kalau ke... Solis. Eh, Patina. Yang di Ubud itu. Itu kota bener tuh. Itu oke juga. Kamu bisa... Jadi strategi itu bisa... Strategi desain tuh bisa gitu. Jadi kamu tuh yang... Makanya buku kita tuh dimain... Dibilang... Apa namanya? Rules? Redback. Redback element. Rules making ya. Karena... Rules. Yang biru itu namanya. Rules making and redback. Jadi kita tuh memang... We are making our own rules gitu. Eh... Di... Di desain tuh ya. Imaging. Yang biru. Yang biru. Iya. Yang tadi pertama. Rules planning. Rules planning. And the redback elements. Bisa sangat... Itu... Saya biasanya... Salah satu... Strateginya itu. Di... Untuk desain yang... Apa... Apa... Iya... Yang namanya... Role playing. Role playing. Jadi kamu tuh memang... Ada permainan-permainan... Peraturan gitu. Yang kamu bikin-bikin sendiri gitu. Sehingga... Nambahin, ngurangin itu... Elemen-elemen itu... Kayak orang Bali ya. Orang Bali ya. Orang Bali tuh... Hidup sampe mati tau. Gimana... 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 Puranya... Masuk... Masuk desa baru dia bawa... Oh... Puranya di sini. Di sini. Di sini gitu. Karena dia punya... Rules-nya. Jadi... Nambahin... Untuk... Desanya tuh gampang gitu. Oh... Kalau... Tempat tinggal di sini. Leranya di sini. Leranya di sini gitu. One way. Sudah itu menjawab beberapa pertanyaan sekaligus Pak. Tadi itu. Yang pertanyaannya beda pendapat operator... Udah tadi ya. Iteransi udah ya. Sketch out sudah terjawab juga tadi. Yang style design... Dari... Presumsinya dari box ke organic... Apakah itu yang terjadi? Jadi sebenarnya itu... Not the end product. Sebenarnya yang kita cari itu. Kalau orang bilang... Box... Box itu karena... Kembali karena it's most... Kalau ditanya... Panasnya juga. Orang itu... Memang... Memang... Box itu the most organized space. It's... Jadi... Ehm... Mustinya... Naturally it's a box. Gitu. Naturally itu... It's... Ehm... Dan... Primary. Gitu. It's almost primary stakes. Box. Square. Gitu. It's almost mulainya... Gitu. Kalau... Menjadi... Tapi... Kalau... Di Indonesia... Menurut saya... Di CM... Melvin gak mungkin... Desain kayak... Meliut-liut kayak gitu. Supaya tawarnya. Gak mungkin. Dia makin... Makin... Tua... Makin... Makin... Keras. Makin mengeras. Kalau bisa tawar itu cuma... Lurus aja gitu. Gitu. Gak pake apa-apa pake. Dan di New York ada... 25 meter x 20 meter... Naik ke atas... Lebih tinggi dari... World Trade Center. Penthouse nya... 65 juta USD. Lurus kita aja. Kalo... Ngomong... Dental commercial... That is a perfect formula. Ya udah gitu ya. Gitu. 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 Gitu ya. Gitu. Jadi bahkan... Bukan style ya. Sekarang keluar dari... Dwi... Kita ngeliat... Ya... Kita ngeliat... Satu... Tapi memang kita design... Kadang-kan itu seperti series... Gitu. Jadi... Maya Ubud... Merkirіл kute... Sama haris. Satu period. Jadi satu period. Kadang-kadang kamu asik dengan ini... Ada proyek baru, ya nerusin gitu Sampai pada suatu saat Udah lah, ada kebanyakan ini gitu Jangan terlalu comfortable with yourself Kalau kamu sudah ngerasa comfortable Something is agak stagnant Jadi eksplorasi-nya ini mesti jalan lagi gitu Sekarangnya lagi gitu Lagi gerak Kalau dibilang gerak ya Lagi gerak Sekarang ini kita Proyek yang ada Experimental Yang terakhir Misalnya pekerjaan yang dijalani sekarang itu Apakah akan membuat Mereka Atau pekerjaan yang dijalani sekarang Yang tipologi misalnya Jalan mengejar rumah atau jalan mengejar rumah juga Atau gimana gitu Ada tendensi Kamu lebih baik milih menurut saya Dari Kalau nggak cocok terus pindah terserah ya Karena yang kamu kerja Ada gini, contohnya gini Ada temen nih Dia perempuan Proyek pertamanya itu Farmaceutical factory Nggak pernah keluar dari itu sekarang Dia jadi Jagoannya bikin Farmaceutical factory gitu Karena dengan sendiri ya Kamu udah bikin satu bagus Kamu dikasihin itu terus Nothing wrong sama itu Sebenarnya Sebenarnya itu Itu bread and butter yang Sangat bagus Nah Alangkah baiknya Kalau kamu punya itu Tapi kamu di kantor kamu itu Kamu punya Ting-teng Kamu punya Satu Kayak Hotel Sekarang kalau ada hotel 500 kamar gitu ya Mestinya dari 500 kamar ada hotel 100 kamar Di dalam situ 80 kamar yang Nyeleneh Sehingga kamu Punya dua Dunia Di dua dunia Satu kamu ngerjain farmacuti kelanjar Tapi kamu ada satu yang ngerjain rumah gitu Yang lain gitu Di dalam perusahaan kamu gitu Tapi yang ini jalan Nah itu mesti pilih Benar Kalau kamu sudah jago Misalnya di Hanawal Kamu sudah jago Bikin rumah gitu Yang mewah gitu Ya kamu bakalnya Dapat rumah mewah lagi Makanya disini Dari peruan Kamu bikin rumah gitu Dari peruan pilihan Memang komersial gitu Jadi Kalau enggak Kita pasti gak bisa komersial Jadi mesti milih Kalau saya Hotel Saya itu suka hotel Jadi Selalu Dapat hotel duluan gitu Karena ya orang lain Saya udah bikin 30 hotel Kalau presentasi kan Orang pasti Confine Orang bikin apa aja ya Orang arsitektur bikin apa aja ya Itu kayak ngasihin duitnya dia ke kamu gitu Proyek apa 20 meter Apakah 200 meter Itu kan kayak Kamu yang gambar Ini duit gue loh ini Tapi kamu yang gambar Nanti kalau jadi ya Nama kamu yang masuk majalah Jadi kan itu Responsibility sebenarnya Nah mereka juga Pasti Milih orang yang Bisa dipercayakan Mereka arsitektur nomor satu nih Harus bisa dipercaya Harus bisa dipercaya Jadi orang itu gak Proyeknya satu triliun pun Dia merem Tidur tenang ya Pak Tidur Iya gak boleh ada Jadi kalau saya Saya milih Material yang mahal Itu bukannya karena saya Apa Karena saya memang Nanggap itu memang The best for him gitu Mesti sampai kayak gitu That is important In the end Itu yang menentukan Kamu itu dipilih sebagai arsitektur Bahwa orang ini 100% percaya Kamu itu bakal Pertama nomor satu Bisa ngasih dia Angan-angannya dia Kedua Kamu itu bisa Belanjain duitnya dia Secara benar Dua itu aja Kalau kamu sudah Pegang Karena ini kota kecil Kayak kampung Jakarta Saya ngomong apa hari ini Pasti Kalau saya ngomongnya gak benar Which I did Yang ngomongnya kebanyakan Pasti nanti Kedengaran sama yang lain-lain Kalau kamu berbuat baik Untuk orang Berbuat the best Pasti kedengeran Akhirnya orang itu balik ke kamu Gara-gara itu Tapi itu betul Mencaya Citybank itu dulu Habis proyeknya Dia ada research Sampai yang paling bersih Sampai kayak gitu Dari konsuler-konsuler Yang gak pernah Dapat sokoan Yang gak pernah Anu Gak pernah ini Gak pernah ini Itu sampai Diteriti Sama City If you're one of them Ya jalan terus Oke Saya bisa minta applause Oke Saya pikir Saya akan tutup Ini ya Saya akan kasih kesimpulan Ini udah Kalau diterusin Bisa sampai Tapi Itu sebagai kesimpulan Saya yang ketiga Saya pertama kali Ada kesimpulan Bahwa Kebetulan Kira-kira Seminggu yang lalu Kita kedatangan Satu author dari India Namanya Apurva Bose Dia ngelajar 19 Arkitekt dari India Dia bikin buku Namanya Voices of India Itu keren banget Bukunya Nah maksudnya Disini itu Saya ingat Salah satu kesimpulan Dia adalah Untuk menjadi Kenapa Kriteria Kenapa dia Ngewacara Arkitekt tersebut Yang pertama Ada humility Saya pikir humility Itu susah sih Itu jujur aja sih Maksudnya Apa adanya Yang saya pikir Kita dapat kualitas Dan beberapa Cara-cara melihat Suatu kasus Dari Dari presentasi Pak Budiman Yang kedua Pak Budiman ini Punya-punya visi Tapi yang lebih keren lagi Itu kerja keras sih Saya gak anggap Remix itu Gila banget sih Sampai bisa bikin Kayak gini Saya Kakak topik Udah Gila Saya pikir Ini karya satu aja Gila Itu Ngedobrak Ownernya Ngebikin sistemnya Kayak kota sendiri Di sekitar Pak Budiman Supaya visinya Itu bisa tercapai Menurut saya Itu gila-gilaan sih Sampai Pada titik terakhir Saya ingat bukunya Di Michael Cutwell Karena disini Sekarang baca buku Pak Itu jurnanya Strange Details Titik tertinggi Kalau kamu masuk karya itu Supaya kamu bisa bergidik Dan merinding Bahwa karya ini adalah Biografi Yang sebenarnya Ini kayak ada Satu konsistensi Yang cerita-cerita Tadi yang kayak Mungkin jadi kayak Semacam Satu runtunan cerita Seperti biografi Dari Pak Budiman Dan studionya Dan sebuah konstelasi besar Kayak kota Di dalam kota Sampai gak pernah ada habis Nah cerita yang gak ada habis Itu kemudian menunjukkan Ketisi peranian ketiga Kayak cerita Kita disini Bersama Pak Budiman Itu kayak cerita yang gak pernah habis Jadi I feel like Ada kayak Di samping Seseorang Temen yang mungkin Udah kayak lama Kenal kayak Udah pengalaman Udah gak bisa Gak bisa Berhenti Ini Satu hal yang Kamu kebaik Kalau owner kayak saya Saya baru percaya Straight away Sama beliau Nah maksudnya Kualiti-kualiti ini Kita bisa dapetin Dan bisa rasain Begitu gimana Pak Budiman bisa kerjasama Sama orang-orang Deskir tabinya Yang saya pikir itu Itu feels like Lama gitu Semua sudah berjalan Udah lama Lama Mungkin ada subut Ada Atas gitu Jangan lupa sembayang Dan sebagainya Itu kayak Ngasih pesan-pesan Yang penuh dengan Kebaikan sama kita Yang saya pikir itu pasti Ada adaptif Unconscious Saya ada di dalam Pak Budiman Pak Budiman Ini gak sengaja aja Ngomong gitu Atau ngomong gitu Ngomong Hal seperti itu Sebenernya Saya merasakan Sangat beruntung Dan kita beruntung Karena ada Sesi ini sih Yang saya total-total 3 jam 45 menit Gila Ini udah konser Queen Saya pikir gitu Buat aceranya Apalas sekali lagi Pak Budiman Kalau simonnya Bisa dibagiin Saya minta Disini Nanti akan kita Babis di website Buat Ini penting Buat Pak Budiman Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya